Kota Suci. Ini adalah salah satu kota terbesar di medan perang. Populasinya tidak terhitung, dan ada banyak karavan dan kereta dagang yang datang dan pergi setiap hari. Di bawah terik matahari, Kota Suci tampak semakin makmur. Jalanan dipenuhi orang, dan bahkan sulit untuk bergerak. Hanya tinggal satu hari lagi sebelum Gunung Sainte dibuka dan kuil dibuka. Para ahli dari seluruh dunia mendorong Kota Suci ke tingkat kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, di bawah kemakmuran seperti itu, ada juga arus bawah yang sedang terjadi. Ada bau mesiu yang menyengat di udara. Semua orang sangat menyadari tujuan dari para ahli yang datang dari seluruh dunia ini. Mereka adalah musuh. Selama sekringnya menyala, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang ini meledak. Karena itu, Kota Suci berada dalam ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota yang sangat besar. Huff, Kota Suci, seperti yang diharapkan dari kota yang telah dijalankan oleh Gunung Sainte selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kota lain yang bisa menandinginya. Dalam hal kemakmuran, Kota Suci adalah nomor satu di medan perang. Dari segi misteri, Kota Suci juga masuk dalam daftar. Gunung Sainte benar-benar tahu cara bermain trik. Berdiri di luar Kota Suci dan memandangi kota, Yan Seng Yueh dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tembok kota mencapai awan, dan seluruh kota tampak memancarkan aura megah dan kuno. Ini adalah aura yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu, dan itu adalah tampilan dari fondasinya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kota Kian saat ini. Meski tidak menyukai Gunung Sainte, Yan Seng Yueh dan yang lainnya harus mengakui kemegahan Kota Suci. Sudah waktunya untuk masuk. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan berseru, Yosin Yan berkata dengan suara yang dalam. Melihat kota di depan mereka, wajah Yosin Yan tampak serius, dan matanya dingin. Mengetahui ada harimau di gunung, apa yang perlu diragukan? Karena mereka ada di sini, apa yang perlu diragukan? Apakah itu sarang harimau atau sarang naga? Mereka akan mengetahuinya begitu mereka masuk. Begitu dia selesai berbicara, Yosin Yan memimpin dan berjalan ke depan. Mengikuti dari belakang, Wang Yan, Yan Seng Yueh, Flaming Moon, dan yang lainnya segera mengikuti. Kota Suci, sekelompok orang ini akhirnya tiba di Kota Misterius ini satu hari sebelum pembukaan kuil. Keluarga Wang ada di sini. Di Kota Suci, semua orang memperhatikan perubahan di Kota Suci di tengah suasana yang hampir membeku dan suasana tegang. Keluarga Wang telah tiba. Tidak lama setelah Yosin Yan dan rombongannya memasuki Kota Suci, berita menyebar ke seluruh Kota Suci seperti angin musim gugur. Keluarga Wang. Nama menggelegar ini memenuhi semua topik pembicaraan. Keluarga Wang telah tiba. Berita ini sepertinya telah menyuntik semua orang dengan dosis stimulan, membuat semua orang bersemangat dan gugup. Keluarga Wang memang datang. Kali ini, Gunung Sainte mengumumkan pembukaan kuil dan mengundang semua pahlawan dunia untuk memasuki kuil bersama-sama. Kedengarannya bagus. Namun, tidak semua orang di dunia ini bodoh. Untuk bisa mencapai level mereka dan hidup sampai usia ini, berapa banyak dari mereka yang bodoh. Orang-orang ini sangat cerdik. Belum lama ini, Gunung Sainte mengepung keluarga Wang dan mengalami kekalahan yang memalukan. Tak lama setelah kekalahan tersebut, kabar pembukaan Candi pun datang. Terlalu banyak hal yang membuat imajinasi orang menjadi liar. Apalagi saat nama Wang Chen disebutkan, berharap Wang Chen bisa masuk ke kuil. Bukankah itu menjelaskan semuanya? Hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte seperti api dan air. Hubungan antara Wang Chen dan Gunung Sainte bahkan lebih halus lagi. Awalnya, dengan identitas Wang Chen sebagai penerus dewa sejati, Gunung Sainte seharusnya memiliki hubungan dekat dengan Wang Chen, bukan? Tapi sekarang, Gunung Sainte telah meninggalkan penerus dewa sejati. Wang Chen, sebaliknya, memiliki lingkaran cahaya dewa sejati. Hubungan di antara mereka menjadi rumit. Singkatnya, Gunung Sainte ingin Wang Chen mati, dan Wang Chen ingin Gunung Sainte dihancurkan. Itu bukanlah rahasia bagi orang-orang di medan perang. Kali ini, pembukaan kuil Gunung Sainte jelas-jelas bertentangan dengan keluarga Wang. Keluarga Wang harus bersembunyi di kota Kian. Mungkin, Gunung Sainte tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, keluarga Wang datang ke rumah mereka. Itu menggugah pikiran. Mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Udara di seluruh kota suci bahkan membeku. Apa yang akan dilakukan keluarga Wang? Apa yang akan dilakukan Gunung Sainte? Semua mata tertuju pada keluarga Wang dan Gunung Sainte. Dalam sekejap, saat berita ini menyebar, perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini. Tapi Wang Chen tidak datang. Apakah Wang Chen sangat ketakutan? Dia tidak berani datang. Bagaimana mungkin, jika Wang Chen takut, dia tidak akan membiarkan keluarga Wang datang? Menurutku, Wang Chen mungkin sudah ada di sini, atau dia akan segera tiba. Ketika mata seluruh kota suci tertarik pada keluarga Wang, berita lain datang. Orang-orang dari klan Wang telah datang. Namun, sepertinya tidak ada tanda-tanda keberadaan Wang Chen. Hal ini membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Mungkinkah ada rahasia di baliknya? Kali ini, kota suci yang sudah ramai tampak menjadi lebih hidup. Keluarga Wang ada di sini. Saat kota suci sedang gempar karena kedatangan keluarga Wang, keluarga Wang yang terlibat tetap bersikap low profile. Namun, orang-orang yang memperhatikan keluarga Wang tidak bisa tetap tenang. Misalnya saja Gunung Sainte. Ketika mereka menerima kabar bahwa keluarga Wang telah tiba di kota suci, semua orang sangat gembira. Mereka telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk menunggu mereka datang. Gunung Sainte tidak mengeluarkan biaya apapun kali ini. Dia telah menggali jebakan besar, menunggu keluarga Wang dan Wang Chen melompat ke dalamnya. Karena itu, keluarga Wang memaksa Gunung Sainte berada dalam dilema. Hal ini membuat semua orang di Gunung Suci sangat membenci Wang Chen dan keluarga Wang hingga mereka mengertakkan gigi. Jika keluarga Wang dan Wang Chen tidak datang ke Gunung Sainte, bukankah Gunung Sainte akan menjadi lelucon? Bukankah mereka akan mencari wall dan pulang tanpa dicukur? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Gunung Sainte. Itu juga yang paling dikhawatirkan oleh Gunung Sainte. Sekarang, setelah menerima kabar tersebut, mereka semua menghela nafas lega. Situasinya tidak seburuk yang mereka bayangkan. Itu benar. Gunung Sainte sempat mengalami kerugian, tapi terus kenapa? Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Wang Chen dan keluarga Wang, semuanya akan sia-sia. Apalagi kali ini, konon beberapa orang dari keluarga Wang memiliki identitas yang luar biasa. Wang Yan adalah kakak laki-laki Wang Chen, Yosin Yan. Dia adalah calon simpanan keluarga Wang dan calon pemimpin keluarga Ryu. Identitas kedua orang ini cukup penting bukan? Apalagi bukan hanya mereka yang datang. Ini karena selain Wang Yan dan Yosin Yan, Yen Seng Yue, yang mewarisi warisan Dewa Iblis, juga datang. Selain itu, Flaming Moon juga datang. Yen Seng Yue, seberapa pentingkah warisan Dewa Iblis? Ini sudah terbukti dengan sendirinya. Saat itu, Dewa Iblis adalah seorang ahli yang setara dengan Dewa Sejati. Pakar yang berdiri di puncak dunia ini. Dia selalu menjadi musuh Gunung Sainte. Bagaimana dengan Flaming Moon? Dia adalah Raja Parabis saat ini. Dikatakan bahwa dia adalah penerus Dewa Iblis. Wang Yan, Flaming Moon, Yosin Yan, Yen Seng Yue. Keempat orang ini cukup membuat orang gila. Selain itu, ada juga anggota inti dari empat keluarga, empat tanah suci, dan Iblis. Jika Gunung Suci bisa menyingkirkan semua orang ini, mereka tidak hanya akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan, tapi juga akan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh medan perang, bukan? Jika dia mengendalikan Yen Seng Yue, apa yang akan terjadi dengan aliansi pembunuhan surgawi? Jika dia mengendalikan Yosin Yan, apa yang akan terjadi pada keluarga Ryu? Memikirkannya saja sudah membuat darah orang mendidih. Di aula utama, suasana menjadi memanas seiring dengan tersebarnya berita tersebut. Orang-orang dari keluarga Wang. He he, aku tahu itu. Mereka akan datang. Dan para pengkhianat itu, empat keluarga, empat tanah suci. Huh. Kali ini, mereka tidak akan bisa kembali. Apakah mereka benar-benar mengira Gunung Sainte adalah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati? Ini adalah wilayah kami. Di tengah suasana fanatik, kerumunan mulai bersorak semakin kencang. Namun, ku dengar Wang Chen belum muncul. Di tengah keributan, tiba-tiba terdengar suara. Terkesiap. Saat berita itu menyebar, keributan itu tiba-tiba menghilang, dan keheningan yang aneh terjadi. Bagaimana mungkin, Wang Chen? Tidak mungkin dia tidak muncul. Apakah berita ini akurat? Apakah Wang Chen benar-benar tidak muncul? Setelah hening beberapa saat, banyak orang mulai menjerit. Itu sama gilanya dengan yang mereka bayangkan. Itu sepenuhnya didasarkan pada fakta bahwa Wang Chen ada di sini. Bisa dikatakan target pertama mereka adalah Wang Chen. Jika mereka harus memilih, mereka bisa membunuh Wang Chen dan membiarkan yang lain melarikan diri. Tidak sulit membayangkan betapa pentingnya Wang Chen bagi orang-orang ini. Tapi sekarang, ada kabar bahwa Wang Chen tidak muncul. Ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke atasnya, membuat mereka merasa kedinginan. Wang Chen. Dalam suasana yang begitu berat, seorang lelaki tua akhirnya menyipitkan matanya. Tidak mungkin Wang Chen tidak muncul. Huh, apa identitas Yosin Yan dan Wang Yan? Apa identitas Flaming Moon dan Yan Seng Yui? Jika Wang Chen tidak muncul, orang-orang ini tidak mungkin muncul. Wang Chen pasti datang. Bukankah mereka mengatakan bahwa ada pertempuran besar di hutan yang jaraknya ribuan mil tadi malam? Saya mendengar bahwa itu adalah pertarungan antara dua kultifator yang kuat. Mungkin, orang tua itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kilatan muncul di matanya saat dia bergumam. Benar, aku juga mendengarnya. Saya mendengar bahwa pavilion pembantayan naga mengirimkan berita bahwa Tuan Muda Ketiga mereka bertemu dengan Wang Chen. Itu benar, berita ini telah menyebar. Tampaknya Wang Chen pasti datang, tetapi dia bertemu dengan Tuan Muda Ketiga. Tampaknya, saat suara lelaki tua itu turun, pemandangan itu langsung menjadi sangat hidup. Semua orang memikirkan berita yang datang tadi malam. Saat itu, mereka tidak yakin. Tapi sekarang, sepertinya berita itu akurat. Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Ekspresi semua orang langsung menjadi menarik. Kabut di hati mereka tersapu dalam sekejap. Seluruh dunia sepertinya menjadi cerah dan hangat. Hahaha, saya dapat memastikan bahwa Wang Chen pasti datang. Huh, tidak peduli bagaimana pertarungan antara dia dan Tuan Muda Ketiga berakhir, itu adalah hal yang baik bagi kita. Jika Tuan Muda Ketiga bisa membunuh Wang Chen, itu adalah yang terbaik. Ini akan menghemat banyak tenaga. Jika Wang Chen selamat, tidak mungkin dia tidak akan datang ke Kuil Dewa. Ketika saatnya tiba, di tengah kerumunan yang bersemangat, lelaki tua yang memimpin Gunung Sainte menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Tidak peduli apa, kali ini, Gunung Sainte telah memasang jebakan pembunuh. Disinilah Wang Chen akan dimakamkan. Karena jebakan pembunuhan telah dipasang, bagaimana mungkin Wang Chen punya alasan untuk hidup? Siapkan semua orang. Tidak peduli apa yang terjadi besok, jika Wang Chen muncul, kita harus membunuhnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu berteriak tanpa ekspresi. 2942. Kedatangan keluarga Wang menyebabkan seluruh kota suci terguncang. Pada saat ini, banyak mata tertuju pada keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dilakukan keluarga Wang selanjutnya. Mengingat konflik antara keluarga Wang dan Gunung Sainte, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang gila. Bukankah begitu? Setidaknya, itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Namun, keluarga Wang kali ini mengecewakan semua orang. Karena keluarga Wang tampak sangat damai. Setelah memasuki kota suci, mereka tidak menimbulkan masalah apapun. Untuk sesaat, suasananya sangat aneh. Secara khusus, Wang Chen tidak muncul dari awal hingga akhir, yang merupakan hal yang paling mengejutkan. Akankah Wang Chen datang kembali? ke kota suci. Itulah pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Lagipula, tidak semua orang tahu apa yang terjadi tadi malam. Mereka yang mengetahuinya terbatas pada Gunung Sainte, pavilion pembantayan naga, dan beberapa kekuatan kuat lainnya. Hanya mereka yang tahu tentang masalah ini. Adapun yang lainnya, mereka hanya bisa menunggu. Keluarga Wang sangat damai di kota suci, dan Wang Chen telah menjadi sebuah misteri. Namun di sisi lain, kabar datang dari Gunung Yin yang jaraknya ribuan mil. Keluarga Wang dan orang-orang dari Gunung Yin bertemu. Pertempuran besar terjadi di luar Gunung Yin. Dikatakan bahwa hasil akhirnya adalah kekalahan keluarga Yin Mountain Yu. Berita ini menimbulkan keributan di kota suci. Siapa sangka keluarga Wang masih menggigit keluarga Yin Gunung Yu? Bagaimanapun, kuil suci Gunung Sainte akan segera dibuka. Menurut semua orang, keluarga Wang seharusnya tenang dan fokus pada Gunung Sainte. Orang-orang dari keluarga Wang bukanlah orang biasa. Wang Yan dan Yosin Yan. Apa status mereka di keluarga Wang? Mungkin semua orang di medan perang mengetahuinya. Keduanya ada di sini, yang berarti keluarga Wang bertekad untuk menang. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang masih terganggu untuk berurusan dengan keluarga Yin Mountain Yu. Apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah Wang Chen, yang belum pernah datang ke sini, sebenarnya berada di pihak keluarga Gunung Yin Yu? Apakah ini tabir asap keluarga Wang? Menyadari hal ini, semua orang di medan perang menjadi gempar. Kemungkinan tebakan ini sangat tinggi. Jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa keluarga Wang masih unggul di Gunung Yin. Terutama berita yang datang hari ini. Keluarga Yin Mountain Yu sepertinya menderita kerugian besar. Dikatakan bahwa dua orang tua mereka telah terbunuh, dan salah satu ahli tingkat patriarki mereka terluka parah. Ini bukanlah prestasi kecil. Jika itu masalahnya, setiap orang yang menyadari hal ini memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika Wang Chen pergi ke Gunung Yin, keluarga Yu akan berada dalam bahaya. Dengan metode dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen selama periode waktu ini, keluarga Yin Mountain Yu mungkin akan menghadapi tantangan besar. Keluarga Gu telah dimusnahkan. Kita harus tahu bahwa status keluarga Gu di medan perang tidak kalah dengan keluarga Yin Mountain Yu. Namun, bukankah keluarga Gu masih dimusnahkan? Bagaimana dengan Aliansi Sembilan Kota? Dua tahun lalu, Aliansi Sembilan Kota masih bersemangat dan merupakan kekuatan besar di medan perang. Namun, sekarang, mereka dipaksa mundur oleh keluarga Wang dan berada dalam bahaya. Jadi bagaimana jika itu adalah Gunung Sainte? Bukankah mereka masih menderita kerugian yang besar? Bisakah keluarga Yin Mountain Yu bertahan? Ini mungkin akan sangat sulit. Paling tidak, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Cara Wang Chen tidak bisa dianggap enteng. Kita harus tahu bahwa di mata banyak orang, nama Wang Chen dikaitkan dengan darah dan kehidupan. Setiap kali nama Wang Chen muncul, itu berarti akan ada sungai darah dan mayat berserakan di mana-mana. Jika Wang Chen pergi ke Gunung Yin. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah jika Wang Chen tidak pergi ke Gunung Yin, apa maksudnya? Itu berarti kekuatan keluarga Wang tidak sesederhana kelihatannya. Jika Wang Chen tidak pergi ke Gunung Yin, keluarga Gunung Yin Yu akan menderita kerugian besar. Jika Wang Chen membawa anggota inti keluarga Wang, seperti apa Gunung Yin itu? Apakah keluarga Yu mampu bertahan? Menyadari hal yang menakutkan ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Semua orang benar-benar meremehkan keluarga Wang. Keluarga Wang saat ini seperti landak. Mereka penuh duri. Siapapun yang berani memprovokasi mereka mungkin akan mendapat masalah. Keluarga Wang. Nama ini sekali lagi mengejutkan semua orang, dan terlebih lagi, menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, banyak orang menyerah untuk menyerang keluarga Wang. Ada lebih banyak lagi orang yang diam-diam bersuka cita. Mereka bersuka cita karena tidak menyerang keluarga Wang. Mereka tidak melakukan apapun ketika keluarga Wang dikepung dari segala sisi. Ini mungkin pilihan paling bijaksana mereka. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti keluarga Gu. Keluarga Wang adalah sekelompok orang gila. Sambil memperhatikan Gunung Sainte, banyak orang mengalihkan sebagian perhatiannya ke situasi di Gunung Yin. Mereka harus mengawasi apa yang terjadi di Gunung Yin. Bagaimana lukamu? Di pagi hari, saat sinar matahari pertama menyinari rumah, pintu kamar Wang Chen terbuka perlahan. Saat berikutnya, Wang Chen muncul di hadapan semua orang. Dia telah berada di kota Suci selama sehari penuh. Pada hari ini, keluarga Wang datang ke rumah keluarga Ryu di kota Suci. Bagaimanapun, keluarga Ryu dulunya adalah anggota inti Gunung Sainte. Status mereka di Gunung Sainte tidak bisa dianggap remeh. Di kota Suci, mereka juga memiliki tingkat pengaruh tertentu. Sebuah rumah besar jelas tidak berarti banyak bagi keluarga Ryu. Wang Chen datang ke mansion dan memasuki halaman belakang. Dia tinggal di ruangan yang tenang ini untuk memulihkan diri. Dengan bantuan kuali langit dan bumi dan berbagai ramuan, Wang Chen akhirnya muncul di hadapan semua orang pagi itu. Melihat kulit Wang Chen telah kembali normal, Wang Yan, Yosin Yan, dan Flaming Moon, yang menunggu di sana, menghela nafas lega dan bertanya dengan cemas. Bagaimana cedera Wang Chen? Setelah pertarungan dengan Tuan Muda Ketiga, semua orang telah melihat penampilan Wang Chen dengan jelas. Seberapa lemahkah Wang Chen saat itu? Pada saat itu, orang biasa manapun bisa membunuh Wang Chen, bukan? Orang-orang tidak bisa tidak khawatir tentang cedera seperti itu. Lagi pula, baru dua hari berlalu. Jika itu adalah orang biasa, dibutuhkan setidaknya dua hingga tiga bulan agar lukanya pulih. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu kurang dari sebulan. Kulit Wang Chen sepertinya sudah pulih. Bagaimana mungkin? Sudah hampir waktunya. Mendengar kata-kata khawatir dari orang banyak, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Dua hari? Tidak. Bagi Wang Chen, yang memiliki kuali langit dan bumi, dua hari sama dengan 20 hari. Dua puluh hari di dunia langit dan bumi, ditambah dengan bantuan ramuan, sudah cukup bagi Wang Chen untuk pulih dari luka-lukanya. Ini adalah aset terbesar Wang Chen. Itu adalah keuntungan yang bahkan Tuan Muda Ketiga tidak bisa tandingi. Apakah dia benar-benar sudah pulih? Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang menghirup udara dingin. Bahkan Wang Yan melebarkan matanya karena terkejut. Sudah hampir waktunya. Tidak akan ada dampak apapun. Kuil harus dibuka hari ini, kan? Menganggup pada kakak laki-lakinya, Wang Chen tersenyum menghibur. Tapi kemudian, ekspresinya berubah. Kemudian, ekspresinya perlahan menjadi serius. Jika perhitungan Wang Chen benar, kuil harus dibuka hari ini, bukan? Wang Chen berbalik dan melihat kekejauhan. Itu adalah arah di mana Gunung Sainte berada. Bukankah dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk hari ini? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak peduli? Ya, kuil akan segera dibuka. Dikatakan tengah hari. Banyak orang sudah berangkat. Gunung Sainte akan sangat ramai hari ini. Yen Seng Yue, yang mengetahui betapa ajaibnya dunia langit dan bumi Wang Chen, tidak terlalu khawatir dan berkata setelah merenung sejenak. Jika kamu tidak keluar, aku khawatir kita harus pergi dulu. Duan Tian Ren tersenyum pahit. Wang Chen, orang ini benar-benar menantang surga. Lukanya sembuh begitu saja. Orang ini, apakah dia manusia? Jika Tuan Muda Ketiga mengetahui hal ini, apa yang akan dia lakukan? Dia mungkin akan sangat marah sampai mati. Cedera Wang Chen sangat serius, tapi dia pulih dalam dua hari. Adapun Tuan Muda Ketiga, dia mungkin bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Kali ini, sepertinya Tuan Muda Ketiga lebih unggul dalam konfrontasi dengan Wang Chen. Namun, dia tidak mengetahui bahwa dirinya telah mengalami kerugian yang besar. Setidaknya, Wang Chen tidak terlalu terpengaruh. Paling-paling, dia menderita sakit fisik. Ini bukan apa-apa bagi seniman bela diri seperti mereka. Namun, Tuan Muda Ketiga telah kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kuil karena hal ini. Apa lagi yang bisa terjadi selain kerugian? Duan Tian Ren tidak bisa menahan tawa. He he dot aku khawatir Tuan Muda Ketiga menjadi gila setelah mengetahui situasimu. Mendengar tawa Duan Tian Ren, orang-orang dari empat kelan besar dan empat tanah suci saling memandang dan tersenyum pahit. Menjadi musuh Wang Chen, sepertinya itu tidak sepadan. Tuan Muda Ketiga, dia menungguku memasuki kuil. Mendengar kata-kata Duan Tian Ren dan orang banyak, Wang Chen tahu apa yang ingin mereka katakan. Ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia berkata sambil tersenyum masam. Tuan Muda Ketiga bukanlah orang bodoh. Dia sudah mempersiapkan segalanya sebelum melawannya. Dia telah merencanakan yang terbaik, dan dia juga telah merencanakan yang terburuk. Bahkan jika dia terluka parah, Tuan Muda Ketiga sudah mempertimbangkannya. Dia tidak bisa bersaing untuk mendapatkan kesempatan di kuil. Itu bukan apa-apa. Selain itu, orang-orang dari pavilion pembantaian naga akan membantunya. Selain itu, Tuan Muda Ketiga yakin Wang Chen tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Mengingat identitas Wang Chen, kuil terlalu penting bagi Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen melewatkan apapun, dia tidak akan melewatkannya. Dalam keadaan seperti itu, memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Tuan Muda Ketiga adalah lawan yang menakutkan. Menjadi lawannya bukanlah hal yang baik. Dia seperti ular berbisa, mengawasinya entah dari mana. Ini bukanlah perasaan yang baik. Lupakan saja, ayo pergi ke Gunung Sainte. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen menghela nafas dan menekan pikirannya. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Tidak peduli apa yang Tuan Muda Ketiga rencanakan, Wang Chen tidak peduli. Sekarang, dia harus memfokuskan seluruh energinya pada pembukaan kuil. Gunung Sainte adalah tempat yang ingin dituju Wang Chen. 2943 Gunung Sainte dipenuhi orang. Pembukaan baik suci pasti akan menarik banyak orang. Itu pasti akan menggerakkan hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini adalah upacara akbar bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun terakhir, kuil telah dibuka berkali-kali. Namun, tidak ada orang luar yang dapat berpartisipasi setiap saat. Bagi semua orang, pembukaan kuil pasti menjadi sesuatu yang misterius. Tapi tidak, kali ini berbeda. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, pembukaan kuil diumumkan kepada dunia. Orang-orang ini memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan hak memasuki kuil. Meski kuotanya kecil, namun tetap cukup membuat darah orang mendidih dan membuat mereka penuh antisipasi. Memikirkan hal ini, semua orang tampak serius. Semua orang bahkan waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka. Alasannya karena mereka merasa banyak orang di pihak ini yang akan menjadi lawan mereka. Suasana tegang dan menyesakan diam-diam menyebar ke segala arah. Apalagi seiring berjalannya waktu, pembukaan candi semakin dekat. Hal ini menyebabkan semua orang menahan nafas dan menunggu dengan tenang. Keributan di Gunung Suci pada suatu saat juga berangsur-angsur menghilang. Alun-alun besar itu sangat sepi saat ini. Segera. Akhirnya, ketika hari sudah hampir tengah hari, semua orang berseru dalam hati sambil menantikannya. Disitulah letak inti Gunung Sainte. Kuil mungkin akan dibuka di sana, bukan? Astaga, astaga. Namun, di tengah suasana mencekam tersebut, suara tumpul yang menusuk udara terdengar dari jauh. Dalam sekejap mata, lusinan sosok muncul di hadapan semua orang. Itu mereka. Itu keluarga Wang. Beberapa orang yang bermata tajam adalah orang pertama yang mengenali identitas orang-orang dalam barisan besar ini ketika mereka melihat suara-suara yang mengalir deras. Keluarga Wang. Benar, bukankah mereka keluarga Wang? Wang Yan, Yosin Yan. Termasuk di antara mereka. Merasa. Tiba-tiba, banyak orang menghirup udara dingin. Itu Wang Chen. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi ekspresi puluhan ribu orang di alun-alun semuanya berubah. Ini. Itu adalah Wang Chen. Tiga kata ini meledak di tengah kerumunan seperti sambaran petir. Wang Chen telah tiba. Wang Chen dari keluarga Wang memang datang ke Gunung Sainte. Kedatangan Wang Chen sangat berarti. Tatapan semua orang menjadi rumit saat mereka melihat sosok yang bergegas ke depan kerumunan. Ya Tuhan, Wang Chen akan datang ke Gunung Sainte. Aku tahu itu. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada pasukan Gunung Sainte. Kali ini, Gunung Sainte mengumumkan pembukaan kuil untuk menghadapi Wang Chen, bukan? Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Melihat Wang Chen, alun-alun, yang telah tenang, sekali lagi menjadi gempar. Sial, apakah ini berarti Wang Chen tidak ada di Gunung Yin? Bagaimana keluarga Wang melakukannya? Baru saja, kami menerima kabar bahwa keluarga Yu di Gunung Yin kembali menderita kerugian. Seorang patriark terbunuh. Mustahil. Siapa? Anggota kunci keluarga Wang semuanya ada di sini? Bukan. Mungkinkah empat keluarga besar dan empat tanah suci? Atau ras iblis? Tidak mungkin, kan? Bagaimana mereka bisa membunuh dalam perjalanan menuju keluarga Yu di Gunung Yin? Keluarga Wang tidak dapat diduga. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Wang Chen. Setelah keributan, seruan berlanjut. Wang Chen, keluarga Yu dari Gunung Yin. Dua kata ini sangat mengejutkan. Karena belum lama ini, ada kabar dari keluarga Yu Gunung Yin bahwa mereka kembali mengalami kerugian besar. Sulit membayangkan keluarga Wang masih bisa menimbulkan keributan ketika Wang Chen tidak ada di sana. Pada saat ini, keluarga Wang memberi orang perasaan bahwa itu adalah keluarga menakutkan yang diselimuti selubung misterius. Kekuatan mereka sepertinya tidak terbatas. Tidak ada yang bisa menebak betapa kuatnya mereka. Dalam keadaan seperti itu, lebih banyak orang memandang Wang Chen dengan kekaguman di mata mereka. Huff, Wang Chen, dia di sini. Tentu saja, di antara orang-orang ini, ada juga orang-orang dengan senyuman dingin di wajahnya. Misalnya saja beberapa sesepuh Gunung Sainte di depan alun-alun. Saat mereka melihat Wang Chen, mereka bahkan menghela nafas lega. Mereka tidak takut Wang Chen akan datang. Mereka takut Wang Chen tidak datang. Karena Wang Chen, Gunung Sainte berada dalam dilema. Jika Wang Chen tidak datang, bukankah Gunung Sainte akan menderita kerugian besar? Karena Wang Chen ada di sini, dia tidak akan bisa meninggalkan Gunung Sainte. Penatua Gunung Suci yang terkemuka mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Wang Chen, waktu yang tepat, sepertinya Tuan Muda Ketiga tidak membunuhmu. Tapi jadi apa, Gunung Sainte tidak akan melepaskanmu. Di pavilion pembantaian naga, bibir seorang tetua melengkung membentuk cibiran yang menggugah pikiran. Kedatangan Wang Chen membuat sebagian orang senang dan sebagian lagi sedih. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan penuh semangat, raungan mara tiba-tiba terdengar. Itu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Sesosok berlari keluar dari kerumunan. Melihat Wang Chen, matanya merah. Hembusan angin kencang bertiup. Sosok ini seperti orang gila saat menerkam Wang Chen. Ledakan. Sambil meraung, pria itu melayangkan pukulan ke arah Wang Chen secepat sambaran petir yang tiba-tiba. Wang Chen, aku ingin membalaskan dendam semua pahlawan keluar gagu. Sosok itu meraung dengan ganas saat dia melontarkan pukulan yang cepat dan keras. Keluar gagu. Ketika nama ini muncul, semua orang yang linglung tiba-tiba sadar kembali. Itu sebenarnya seseorang dari keluar gagu. Bukankah keluar gagu hancur? Tanpa diduga, masih ada seseorang dari keluar gagu. Sepertinya ini ikan yang lolos dari jaring. Bodoh. Memikirkan hal ini, beberapa orang mencibir dengan jijik. Bukankah ikan keluar gagu yang lolos dari jaring seharusnya bersembunyi sekarang? Dia benar-benar berlari mencari masalah dengan Wang Chen. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Keluar gagu telah hancur. Apa yang bisa dia lakukan sendirian? Terlebih lagi, sepertinya kekuatannya bukanlah yang terbaik di dunia. Kekuatan dari lima budidaya ulang. Setidaknya, di antara orang-orang yang berkumpul di sini hari ini, ada banyak orang yang berada di tingkat jalan agung. Memikirkan hal ini, beberapa orang juga menunjukkan senyuman geli. Ikan keluar gagu yang lolos dari jaring. Benar saja, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat sosok itu berlari ke arahnya dan melayangkan pukulan. Merasakan gelombang udara yang menakutkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Kekuatan dari lima budidaya ulang. Wang Chen sama sekali tidak menganggap ini serius. Yang mengejutkan Wang Chen adalah ternyata ada ikan yang lolos dari jaring keluar gagu. Sepertinya inilah kejeniusan keluar gagu yang disebutkan oleh orang-orang keluar gagu hari itu. Dia telah bepergian keluar dan tidak punya waktu untuk kembali ke keluarga. Lima budidaya ulang. Di usianya, ia memang memiliki potensi yang besar. Sayangnya, dia seharusnya tidak muncul hari ini. Mata Wang Chen bersinar karena kedinginan. Wajahnya tanpa ekspresi. Keluar gagu, mereka seharusnya tidak muncul. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian berkata, Jika itu masalahnya, kamu juga bisa masuk neraka. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memilih lawan yang salah. Anda memiliki mimpi yang tidak seharusnya Anda alami. Itu benar. Sejak keluar gagu dihancurkan, Wang Chen tidak berhati lembut. Jika gulma tidak disingkirkan, mereka akan tumbuh kembali seiring angin musim semi. Ini adalah prinsip yang diketahui semua orang. Apalagi dia adalah seorang pemuda dengan potensi besar. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, dia mungkin akan membawa banyak masalah bagi keluarga Wang. Oleh karena itu, dia harus mati hari ini. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Mereka hanya bisa menyalahkan keluar gagu karena membuat pilihan yang salah dan memilih menjadi musuh keluarga Wang. Biarkan aku yang melakukannya. Dengan mendengus dingin, Wang Chen hendak menyerang. Namun, sebelum Wang Chen sempat menyerang, Flaming Moon yang berada di samping Wang Chen berlari terlebih dahulu. Flaming Moon menyerang. Mengapa Wang Chen perlu menyerang lawan seperti itu? Anggota keluarga gu yang tersisa telah muncul di sini. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana itu. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, atau siapa? Flaming Moon tidak percaya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan ini. Karena orang-orang ini ingin menguji air secara terbuka, Flaming Moon akan mengizinkan mereka. Bukankah mereka ingin unjuk kekuatan? Flaming Moon ingin melihat bagaimana mereka bisa unjuk kekuatan. Memikirkan hal ini, Flaming Moon meraung dengan marah. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan berlari ratusan meter dalam sekejap mata. Bang! Suara hantaman tumpul terdengar, seperti gemuruh guntur. Puff! Aliran darah muncrat. Saat dia memuntahkan setegup darah, sosok anggota keluarga gu yang tersisa sebelumnya berhenti. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang seolah-olah dia mengalami pukulan berat. Lima putaran budidaya kembali menuju kesempurnaan. Terus. Menghadapi Flaming Moon, dia benar-benar dihancurkan oleh Flaming Moon. Tentu saja ini tidak cukup. Bukankah orang-orang yang bersembunyi di belakangnya ingin memprovokasi dia? Flaming Moon melawan dengan sengit. Saat anggota keluarga gu yang tersisa dikirim terbang, Flaming Moon meraung dengan marah. Mengaum. Secara tidak jelas, cahaya ungu meledak. Flaming Moon tampak seperti matahari ungu yang tergantung di langit. Tidak. Di bawah terik matahari, semua orang seakan melihat bayangan seekor binatang raksasa. Pada saat ini, binatang raksasa itu benar-benar membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan sosok yang telah diterbangkan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Itu sangat ganas sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Bahkan sepertinya jaraknya ribuan meter. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu mau tidak mau merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Apalagi saat melihat sosok sisa anggota keluarga gu ditelan dengan raut ketakutan di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Benar, tertelan. Dari dulu sampai sekarang, itu hanya sesaat. Jenius yang tersisa dari keluarga gu bahkan tidak bisa mendekati Wang Chen sebelum dia ditekan oleh Flaming Moon dengan kecepatan kilat, apalagi membalas dendam. Kematian adalah hasil akhir bagi anggota keluarga gu yang tersisa. Dibandingkan dengan anggota klannya, anggota keluarga gu ini hidup beberapa hari lagi. Tapi jadi apa? Seberapa tragis kematiannya? Tidak ada daging dan darah yang tersisa, dan bahkan jiwa ilahinya langsung tertelan. Samar-samar seseorang bisa mendengar jeritannya yang menyayat hati dan tangisan ketakutannya. Wuss! Ketika cahaya ungu memudar dan sosok Flaming Moon muncul lagi di depan semua orang, pemandangan menjadi sunyi. Angin dingin bersiul. Pada saat ini, ketakutan dan teror muncul di mata banyak orang ketika mereka menatap bulan yang menyala-nyala di langit. 2944 Wuss! Angin dingin menderu-deru. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh alun-alun masih sunyi senyap. Baru setelah rasa dingin itu membuat semua orang sadar kembali. Wow! Seluruh alun-alun menjadi gempar. Sialan! Apa yang baru saja terjadi? Dipasang. Apakah seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali lima kali itu lemah? Ya Tuhan! Sejak kapan seseorang yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali menjadi begitu lemah? Dia bahkan tidak bisa melawan. Siapa pria itu? Kapan keluarga Wang memiliki ahli seperti itu? Orang itu ditanamkan bahkan sebelum Wang Chen bergerak. Mungkinkah keluarga Wang benar-benar sekuat ini? Seseorang yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali tidak akan dianggap lemah dalam kekuatan apapun. Dia harus dianggap sebagai anggota inti, bukan sungguh tindakan yang mendominasi. Keluarga Wang sangat mendominasi. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Melihat Flaming Moon, mata orang banyak dipenuhi ketakutan, ketakutan, dan kemarahan. Melihat Wang Chen, kerumunan dipenuhi rasa tidak percaya. Keluarga Wang menjadi sangat kuat. Jika seseorang di bawah Wang Chen bisa menjadi begitu kuat, bagaimana dengan kekuatan Wang Chen? Ketinggian seperti apa yang telah dia capai? Tidak heran Wang Chen bisa membunuh penatua Gunung Sainte. Pantas saja dia bisa menghancurkan keluarga Gu. Kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Memikirkan hal ini, ekspresi penonton terus berubah. Sampah. Di antara kerumunan, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika melihat pemandangan ini. Misalnya, lelaki tua dari pavilion pembunuh naga. Misalnya saja orang-orang dari Gunung Sainte. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang-orang ini tidak mengetahui bahwa sisa-sisa keluarga Gu telah muncul di Gunung Sainte. Seperti dugaan Flaming Moon, semua ini diatur oleh orang-orang ini. Di satu sisi, mereka ingin menempatkan Wang Chen di tempatnya. Di sisi lain, mereka ingin menguji kekuatan Wang Chen. Padahal, mereka bukannya tak mau memanfaatkan situasi. Andalkan anggota klan Gu ini untuk membunuh Wang Chen. Itu jelas tidak realistis. Namun, jika orang-orang dari keluarga Gu bisa berselisih dengan Wang Chen untuk sementara waktu, mereka akan punya cukup alasan untuk campur tangan. Pada saat itu, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Sayangnya, rencana itu gagal. Kemunculan Flaming Moon telah menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Bagaimana ekspresi mereka menyenangkan? Tidak hanya dia tidak menunjukkan kekuatan pada Wang Chen, tetapi Wang Chen juga memberinya unjuk kekuatan. Mustahil merasa nyaman menjadi bayangan orang lain. Huh, Wang Chen, apa maksudmu dengan ini? Namun, meski merasa tidak nyaman dan kehilangan peluang terbaik, seorang tetua Gunung Sainte mau tidak mau melangkah maju. Wajah Elder Mount Sainte menjadi gelap ketika dia melihat kelompok Wang Chen mendekat. Terutama aura yang ditampilkan Wang Chen. Kemana pun kelompok Wang Chen lewat, orang-orang di sekitar mereka secara naluriah akan memberi jalan bagi mereka. Adegan ini seperti kedatangan seorang raja. Gunung Sainte bukanlah kota kian. Ini bukanlah wilayah Wang Chen. Apakah dia mencoba memamerkan kekuatannya dengan melakukan ini? Penatua Mount Sainte tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. He he, dot apa maksudmu? Mengapa, mungkinkah anggota keluarga Gu yang masih hidup bersekongkol dengan Gunung Sainte? Kalau tidak, kenapa kamu begitu marah? Dia hanyalah anggota keluarga Gu yang masih hidup. Dia menjalani kehidupan yang tercela dan masih memiliki hidupnya. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani memprovokasi kita, sebaiknya kita bunuh saja dia. Apakah Gunung Sainte akan membalaskan dendamnya? Mendengar apa yang dikatakan Penatua Mount Sainte, jubah hitam, yang berjalan di samping Wang Chen, menyeringai dingin. Cek cek cek, apakah maksudmu Gunung Sainte dan keluarga Gu bersekongkol? Mengapa, apakah Anda akan membalaskan dendam sekutu Anda? Sayangnya, orang lain tidak akan menghargai kebaikan Anda. Keluarga Gu telah hancur. Suara lain terdengar setelah jubah hitam berbicara. Bukankah itu pedang penghancur surga? Pedang penghancur surga tidak pernah menyukai Gunung Sainte. Bagaimana pedang penghancur surga bisa melewatkan kesempatan untuk mengejeknya? Berengsek. Wajah Penatua Mount Sainte memerah karena marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh jubah hitam dan pedang penghancur surga. Dia bisa mendengar tawa dari kerumunan. Banyak dari mereka yang berusaha menahan tawa. Namun, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Mereka ingin memperingatkan dan memberi pelajaran pada Wang Chen, tetapi mereka akhirnya kehilangan inisiatif. Penatua Mount Sainte mengatupkan giginya karena marah. Siapa yang tidak tahu apa yang telah dilakukan Gunung Sainte? Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Gu adalah sekutu Gunung Sainte belum lama ini? Sekarang setelah sekutu mereka dihancurkan, Gunung Sainte tidak melakukan apapun. Bahkan satu-satunya keturunan sekutu mereka yang tersisa dilahap tepat di depan mata Gunung Sainte. Apa jadinya kalau bukan tamparan di wajah? Penatua Mount Sainte akan meledak karena amarah. Kamu, kamu sekelompok brengsek. Menunjuk ke arah Wang Chen dan yang lainnya, tubuh elder Mount Sainte gemetar karena marah. Jika dia bisa, dia pasti akan membunuh Wang Chen. Namun, sekarang. Cek cek cek, jangan terlalu suci. Hahaha, kamu sudah tua sekarang. Jangan terlalu marah. Momo ngomong, bukankah Anda mengirimkan undangan kepada guru kita untuk datang ke kuil Gunung Sainte untuk dibaptis dengan cahaya ilahi dan mengakui identitas guru kita? Bagaimana pengaturannya sekarang? Mengapa ada begitu banyak orang? Apa yang coba dilakukan Gunung Sainte? Apakah Anda bercanda? Melihat penatua Mount Sainte gemetar karena marah, jubah hitam bertanya sambil tersenyum tipis. Produk. Dengan itu, tangan kiri Black Robe bergetar dan sebuah undangan muncul di tangannya. Di bawah terik matahari, undangan berwarna merah itu sangat mempesona. Tidak mungkin. Mungkinkah itu benar? Kenapa aku belum pernah mendengar berita ini? Gunung Sainte sebenarnya ingin mengakui identitas Wang Chen sebagai penerus dewa sejati. Dia ingin membiarkan dia memasuki kuil untuk dibaptis dengan cahaya ilahi. Mengubur kapaknya. Itu benar. Identitas Wang Chen tidaklah sederhana. Dia adalah penerus dewa sejati. Jangan lupa apa tugas Mount Sainte. Sepertinya itu mungkin. Sepertinya kita semua menikmati kejayaan Wang Chen kali ini. Apakah ini konspirasi Gunung Sainte? Gunung Sainte menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Melihat undangan merah dan mendengar kata-kata jubah hitam, kerumunan menjadi gempar. Berita ini cukup mengejutkan. Berita ini datang begitu tiba-tiba sehingga memberikan ruang imajinasi yang tiada habisnya kepada orang-orang. Anda melihat keributan, melihat undangan merah, melihat Black Robe, Wang Chen, dan sisanya. Kali ini, ekspresi penatua Mount Sainte menjadi lebih buruk lagi. Situasi sepertinya tidak terkendali. Seharusnya tidak seperti ini. Mengapa keluarga Wang tampak lebih unggul? Ini Wang Chen terkutuk. Penatua Mount Sainte akan menjadi gila karena marah. Itu memang disengaja. Wang Chen pasti melakukannya dengan sengaja. Melihat undangan yang mempesona itu, Penatua Mount Sainte berharap dia bisa merebutnya. Awalnya, dia ingin menggunakan undangan ini untuk memikat Wang Chen ke Gunung Sainte. Siapa yang tahu bahwa dia akan mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Wang Chen telah membalikkan keadaan padanya. Tapi sekarang. Kini, undangan tersebut digunakan oleh keluarga Wang untuk memaksanya turun tahta. Undangan berwarna merah dan kata-kata hitam membuat Gunung Sainte terdiam. Cek-cek, kenapa? Apakah Mount Sainte akan menyangkalnya? Melihat ekspresi tidak yakin Penatua Mount Sainte, Duan Tianren memutar matanya dan mengambil langkah maju. Dia memandang Penatua Mount Sainte dan berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, Duan Tianren sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Oh. Saya mendapatkannya. Apakah ini benar-benar jebakan? Apakah Anda benar-benar mengkhianati Tuhan yang sejati? Cek-cek-cek. Pantas saja. Anda tahu bahwa kepala keluarga Wang adalah penerus dewa sejati. Tetapi Anda tetap menjadikan kepala keluarga Wang sebagai musuh. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Gunung Sainte, Anda telah melupakan keberadaan Tuhan yang sejati. Anda telah mengkhianati dewa sejati. Kamu, tidak heran empat keluarga besar dan empat tanah suci meninggalkan Gunung Sainte. Sepertinya inilah alasannya. Apakah semua orang melihatnya? Ini adalah Gunung Sainte. Sepertinya mereka tidak hanya menipu keluarga Wang, tapi juga seluruh dunia. Duan Tianren berteriak. Sebagai iblis, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gunung Sainte. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah musuh lama Gunung Sainte. Terlalu banyak kebencian di antara mereka. Bagaimana mungkin Duan Tianren melewatkan kesempatan untuk menambah penghinaan pada cederanya? Anda. Kata-kata Duan Tianren diucapkan dengan cara yang mengesankan, menyebabkan wajah sesepuh Gunung Suci menjadi pucat. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Situasinya menjadi lebih buruk. Terutama karena empat keluarga besar dan empat tanah suci berada di pihak Wang Chen, yang merupakan masalah terbesar. Empat keluarga besar dan empat tanah suci adalah bukti terbaiknya. Tidak ada yang bisa membela diri. Penatua Mount Sainte merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika dia mendengar keributan di sekitarnya. Terjebak dalam perangkap buatan mereka sendiri. Itulah kalimat yang terlintas di benaknya. Apakah Mount Sainte benar-benar melakukan hal yang benar kali ini? Apakah dia terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri? Siapa yang mengira keluarga Wang begitu hina dan tidak tahu malu? Pertama, mereka merilis berita yang mengejutkan dunia, memaksa Gunung Sainte mengumumkan pembukaan olah suci kepada dunia. Kemudian, mereka memaksa turun tahta hari ini. Selangkah demi selangkah, apakah keluarga Wang merencanakan ini sejak awal? Sungguh sekelompok orang yang licik. Kamu, huh, jangan berani-berani bicara omong kosong. Apakah menurutmu aku, Gunung Sainte, adalah orang yang begitu hina? Kemuliaan Tuhan yang sejati, aku, Gunung Sainte, tidak pernah menjadi milik keluarga Wang. Adapun Patriar keluarga Wang, huh, meski sudah mendapat warisan dewa sejati, itu hanya sebagian saja bukan? Selain itu, Patriar keluarga Wang telah bersekutu dengan iblis. Dia telah menyerahkan kemuliaan Tuhan yang sejati. Penatua Mount Sainte menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Dia akan melawan. Bagian dari warisan, bukankah itu warisannya? Jangan lupa, itu satu-satunya warisan. Gunung Sainte, huh, adapun iblis. Jangan bilang bahwa Gunung Sainte tidak memiliki kontak dengan aliansi pembunuhan surga. Jika Anda perlu, saya dapat mengambil banyak hal untuk membuktikan bahwa Anda telah berkolusi dengan aliansi pembunuhan surga. Bagaimana dengan itu? Saat ini, Yosin Yan, yang selama ini diam, berkata sambil tersenyum dingin. Dia memandang Elder Mount Sainte dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Di bawah tatapan Yosin Yan, Penatua Mount Sainte bahkan menunjukkan sedikit kepanikan. Berkolusi dengan keluarga Gu, bersekutu dengan aliansi pembunuhan surga, dan sekarang, kamu masih ingin menipu dunia. Apakah undangan ini juga merupakan jebakan? Ataukah Gunung Sainte bahkan tidak memiliki integritas paling dasar? Yosin Yan maju ke depan dan mengambil beberapa langkah ke depan, menatap ke arah Elder Mount Sainte. Dari segi momentum, pada saat ini, Yosin Yan bahkan menekan Elder Mount Sainte. Saat ini, Yosin Yan menunjukkan sisi kuatnya. Wanita yang biasa berdiri diam di belakang Wang Chen ini menunjukkan sisi kuatnya kepada Wang Chen. Berdiri di depan Wang Chen, dia tidak ragu-ragu untuk berdiri di seberang Gunung Sainte, benar-benar merobek wajahnya dengan Gunung Sainte. Keluarga Ryu mengakui warisan keluarga Wang. Sementara Penatua Mount Sainte tidak dapat menjawab, Yosin Yan melanjutkan. He hei, keluarga Bai juga mengakui warisan ini. Keluarga Su secara alami tidak akan mengkhianati kemuliaan dewa sejati. Dan empat tanah suci. Keluarga kura-kura hitam juga. Saat suara Yosin Yan turun, suara-suara terdengar satu demi satu. Empat keluarga besar, empat tanah suci, semuanya berbicara pada saat ini. Inilah tekanan sebenarnya. Hal ini mendorong Gunung Sainte ke tepi tebing. Dalam sekejap, wajah Elder Mount Sainte berubah dari merah karena marah menjadi pucat karena ketakutan. Adegan itu sunyi senyap. Semua orang di alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa kemunculan keluarga Wang berarti akan ada pertunjukan di Gunung Sainte. Namun, tidak ada yang menyangka pertunjukannya akan begitu seru dan mengasihkan. Apa yang akan dilakukan Gunung Sainte sekarang? Huff! Sejak undangan dikirimkan, candi secara alami akan dibuka. Namun, apakah dia bisa mendapatkan pengakuan dari dewa sejati dan memasuki kuil akan bergantung pada kepala keluarga Wang sendiri gelombang. Penatua Mount Sainte memutar matanya dan menarik napas dalam-dalam. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia hanya bisa mendengus dingin. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Jika bukan karena insiden dengan aliansi pembunuhan surgawi, mungkin Gunung Sainte masih bisa berdebat. Namun, bagaimana dengan sekarang? Sekarang Yosin Yan memiliki aliansi pembunuhan surgawi di tangannya, Gunung Sainte menjadi lebih pasif. Bisakah dia terus mengatakan bahwa Wang Chen bersekongkol dengan ras iblis? Lalu bagaimana dengan Gunung Sainte? Keluarga Wang benar-benar kejam. Namun, ini tidak berarti Gunung Sainte akan membiarkan keluarga Wang melakukan apa yang mereka inginkan. Kuil! Dia bisa membiarkan Wang Chen masuk. Namun, apakah dia benar-benar bisa masuk atau tidak akan bergantung pada kemampuan Wang Chen? Sudut mulut tetua Gunung Suci membentuk senyuman dingin. Huh, tidak apa-apa juga. Setelah mendengar kata-kata penatua Maun Sainte, jubah hitam mencibir. Gunung Sainte tidak mungkin membiarkan Wang Chen memasuki kuil secara langsung. Bagaimana Gunung Sainte bisa setuju? Karena dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk. Kalau begitu, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk. Mungkinkah meskipun dengan begitu banyak orang dari keluarga Wang dan dukungan penuh dari empat keluarga besar, empat tempat suci, dan iblis, Wang Chen masih tidak bisa memasuki kuil. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa bergaul lagi. Sudah waktunya. Buka kuilnya. Saat ini, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Melihat penatua Gunung Sainte, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Waktu siang hari. Ini tentang waktu. Gunung Sainte saatnya membuka kuil. Wang Chen sedang tidak ingin membuang waktu bersama orang-orang ini. Tunggu. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Wang Chen tidak ingin membuang waktu. Namun, bukan berarti semua orang tidak mau membuang waktu. Misalnya, pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga sangat kecewa dengan penampilan Gunung Sainte. Itu benar. Setidaknya, saat ini seperti ini. Awalnya, mereka mengira Gunung Sainte memiliki kemampuan membuat Wang Chen tersandung. Tampaknya Gunung Sainte memang seperti itu. Bukan begitu. Gunung Sainte benar-benar telah runtuh. Sekumpulan sampah. Dia benar-benar dipaksa dalam keadaan seperti itu oleh keluarga Wang. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Bahkan tetua dari pavilion pembantaian naga tidak tahan lagi. Biarkan Wang Chen memasuki kuil dengan lancar. Bagaimana mungkin? Hari ini, mereka akan menunjukkan kekuatan mereka kepada Wang Chen. Terutama pavilion pembantaian naga. Selama periode waktu ini, karena keluarga Wang, mereka berada dalam kesulitan yang parah. Orang luar mungkin tidak mengetahuinya, tapi bagaimana mungkin orang-orang dari pavilion pembantaian naga tidak mengetahuinya. Karena keluarga Wang, pavilion pembantaian naga telah kehilangan banyak ahli. Secara total, mereka kehilangan lebih dari 20 orang. Di antara orang-orang ini, bahkan ada talenta terbaik seperti Gao San. Hal ini membuat pavilion pembantaian naga sangat membenci keluarga Wang. Sangat disayangkan karena berbagai alasan, pavilion pembantaian naga tidak dapat secara langsung mengambil tindakan terhadap Wang Chen dan keluarga Wang. Namun, ini tidak berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu sekarang. Memikirkan hal ini, tetua dari pavilion pembantaian naga perlahan keluar. Saya sudah lama mendengar nama besar pemimpin keluarga Wang. Melihat Anda hari ini, Anda sungguh luar biasa. Datang ke depan kerumunan, tetua dari pavilion pembantaian naga memandang Wang Chen dan tersenyum lebar. Pavilion pembantaian naga Ya Tuhan, seseorang dari pavilion pembantaian naga telah keluar. Saya kenal tetua ini. Dia adalah tetua dari pavilion pembantaian naga, tetua Tian Kuan. Penatua Tian Kuan, cek cek cek, dia benar-benar melangkah keluar. Sepertinya ada arus bawah yang bergejolak antara keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan pavilion pembantaian naga kali ini. Bagaimana keluarga Wang akan menangani hal ini? Melihat tetua dari pavilion pembantaian naga ini melangkah keluar, kerumunan dialun-nalun kembali gempar. Hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Drama ini tidak ada habisnya. Pertama, anggota keluarga Gu yang tersisa keluar untuk memprovokasi dan dibunuh secara tegas oleh keluarga Wang. Kemudian, gunung Sainte melompat keluar. Pada akhirnya, tapi dia berakhir dengan wajah penuh kotoran. Sekarang, orang-orang dari pavilion pembantaian naga juga keluar. Apa yang mereka inginkan? Memikirkan hal ini, kerumunan itu melebarkan mata mereka untuk melihat pemandangan di depan mereka. Mereka bahkan tidak berani berkedip, takut ketinggalan adegan seru itu. Pavilion pembantaian naga. Di tengah diskusi, Wang Chen menyipitkan matanya. Melihat tetua yang melangkah keluar, nada suara Wang Chen menjadi dingin. Pavilion pembantaian naga. Omong-omong, Wang Chen memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan dengan mereka. Di Sava Gespes, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, dia diburu oleh pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga adalah dalang yang ingin menghancurkan keluarga Wang. Jika bukan karena pavilion pembantaian naga, bagaimana mungkin keluarga Wang berada dalam situasi berbahaya seperti ini? Sekarang, pavilion pembantaian naga tidak tahan lagi. Apa yang diinginkan oleh tetua yang keluar ini? Penatua Tian Kuan. Huh, Wang Chen ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Instruksi apa yang dimiliki senior? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Saya sudah lama mendengar bahwa kepala keluarga Wang adalah seorang jenius. Orang tua ini ingin meminta nasihat. Bisakah kepala keluarga Wang memberi saya kehormatan? Melihat wajah dingin Wang Chen, bibir Tian Kuan membentuk senyuman saat dia bertanya perlahan. Namun, Wang Chen jelas bisa merasakan dinginnya kata-katanya. Apakah ini sebuah provokasi? Jelas sekali, pavilion pembantaian naga tidak ingin membiarkan Wang Chen memasuki kuil dengan mudah. Ya, karena terlalu banyak kekhawatiran, pavilion pembantaian naga tidak ingin menunjukkan konflik mereka ke permukaan. Namun, tidak ada masalah dengan alasan seperti itu. Apalagi saat dia mengatakannya di depan semua orang. Ini setara dengan sebuah tantangan. Tidak peduli apa motifnya, sepertinya Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak. Jika Wang Chen menolak, bukankah itu menunjukkan kelemahan? Keluarga Wang saat ini tidak bisa menunjukkan kelemahan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Senior ingin berdebat. Mau mu? Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa yang perlu ditakutkan? Tuan muda ketiga Wang Chen tidak takut, apalagi seorang penatua. Seorang penatua dari pavilion pembantaian naga. Kalau begitu mari kita lihat betapa kuatnya penatua pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, Wang Chen berjalan maju. Flaming Moon mulai bergerak dan Yosin Yan melangkah maju. Sekarang giliran Wang Chen yang melakukan sesuatu. Wang Chen tidak hanya harus menerima tantangan ini, tetapi dia juga harus mencapai efek menyerang gunung sebagai peringatan bagi harimau. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Wang Chen menerima tantangan tersebut. Memperjuangkan hak untuk memasuki kuil. Gunung Sainte membuatnya terdengar sederhana, namun ada banyak masalah yang terlibat. Apalagi saat ini, masih banyak orang yang mengincar keluarga Wang dan Wang Chen dengan tamak. Jika Wang Chen takut untuk melawan, itu hanya akan membuat orang-orang ini semakin berani. Pada saat itu, siapa yang tahu trik macam apa yang akan dilakukan orang-orang itu. Terutama ketika Gunung Suci dan pavilion pembantaian naga telah mengumumkan pendirian mereka, orang-orang itu mungkin tidak terkendali. Karena itu yang terjadi, Wang Chen hanya bisa menekan kegilaan di hati orang-orang ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi tegas. Hahaha, bagus, sangat bagus. Melihat Wang Chen menerima tantangan itu, mata lelaki tua pavilion pembantaian naga berkilat dan dia tertawa keras. Seperti yang diharapkan dari pemimpin keluarga Wang, pemimpin generasi muda. Tidak banyak orang yang bisa menandingi kepercayaan diri Anda. Kalau begitu biarkan orang tua ini melihat betapa kuatnya dirimu. Di tengah tawa, lelaki tua itu menatap Wang Chen. Ledakan. Sesaat kemudian, aura di sekelilingnya meledak dan jubah panjang lelaki tua itu berkibar dengan liar. Mundur. Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak ahli di alun-alun berubah dan mereka buru-buru mundur ke segala arah. Di bawah gelombang aura ini, semua orang merasa takut. Seperti yang diharapkan dari penatua pavilion pembantaian naga. Kekuatan yang luar biasa. Aura yang menakutkan. Tujuh putaran penanaman kembali. Delapan putaran penanaman kembali. Aura yang keluar dari Tian Kuan membuat ekspresi semua orang berubah. Aura yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari penatua pavilion pembantaian naga. Tidak ada yang lemah di pavilion pembantaian naga. Aura ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Apakah itu tujuh putaran penanaman kembali atau delapan putaran penanaman kembali? Dia pasti ahli di medan perang, bukan. Bagaimana Wang Chen menghadapinya? Mengingat usia Wang Chen yang masih muda, seberapa kuatkah dia? Banyak orang yang penasaran dengan hal itu. Tujuh putaran penanaman kembali. Semua orang sudah mundur ke segala arah, meninggalkan ruang kosong beberapa ribu meter di tengah alun-alun. Melihat Tian Kuan berdiri seratus meter di depan, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Dia pasti tidak masuk dalam jajaran delapan putaran reklamasi. Wang Chen segera merasakannya. Ini seharusnya menjadi tujuh putaran penanaman kembali. Dengan kekuatan seperti itu, dia menjadi penatua pavilion pembantayan naga. Sungguh mengejutkan, sepertinya pavilion pembantayan naga tidak sekuat itu. Atau bisakah dikatakan bahwa pavilion pembantayan naga telah benar-benar hancur secara internal? Itulah satu-satunya alasan mengapa orang seperti itu bisa disebut penatua. Karena apakah itu tuan muda ketiga atau Gao Zhan, kekuatan mereka yang sebenarnya pasti lebih dari itu. Bahkan jika itu adalah Gao Zhan, dopelganger-nya terkadang bisa mencapai level enam putaran budidaya ulang. Bagaimana dengan tubuh aslinya? Dia setidaknya harus menjadi ahli dalam tujuh putaran penanaman kembali. Dia tidak kalah dengan tujuh putaran reklamasi. Hal ini menjelaskan banyak masalah. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Chen memandang Tian Kuan, yang berdiri di depannya, dan berkata, sangat kuat. Kalau begitu biarkan saya melihat trik apa yang Anda miliki. Ekspresi Wang Chen dingin dan serius. Hong! Saat suaranya jatuh, aura Wang Chen meledak tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Dalam sekejap, lampu merah melesat ke langit. Wuss! Dalam sekejap, angin kencang melanda. Rosevins terbakar habis-habisan. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang, berdiri di tempat. 2.946 Wuss! Angin menderu-deru. Rambut panjang Wang Chen berkibar tertiup angin. Nyala api yang menjulang tinggi sepertinya telah berubah menjadi naga dewa, mengaum ke langit. Aura yang menakutkan. Pada saat ini, Wang Chen seolah-olah adalah pusat dunia. Wang Chen, bagaimana dia bisa, begitu kuat? Aura ini, masih meningkat. Kultivasi ulang tujuh kali, Wang Chen telah mencapai tingkat budidaya ulang tujuh kali. Melihat sosok seperti dewa yang diselimuti api, orang-orang yang mundur ribuan meter saling memandang. Rumor itu benar. Wang Chen sangat kuat. Dia telah mencapai level seperti itu di usia yang sangat muda. Suatu pencapaian yang mengerikan. Apakah ini Wang Chen, kepala keluarga Wang? Memikirkan hal ini, kerumunan itu menahan nafas. Membunuh. Di bawah tatapan serius orang banyak, ketika Aura Wang Chen mencapai puncaknya, dia meraum dan menghilang dari tempatnya. Wuss! Hembusan angin menyapu. Sosok Wang Chen meninggalkan serangkaian bayangan. Dalam sekejap mata, dia menutupi seluruh area. Dengan Aura yang tak tertandingi, Wang Chen memimpin serangan. Sangat cepat. Melihat bayangan yang ditinggalkan oleh Wang Chen, Tian Kuan, yang berdiri di tempat, tampak serius. Menyipitkan matanya, dia mendengus. Apakah kamu pikir kamu bisa menekanku dengan kecepatan seperti itu? Dengan mendengus menghina, penatua Tian Kuan tidak mundur. Sebaliknya, dia berlari ke depan. Jika Wang Chen ingin bertarung, dia akan bertarung. Tidak ada alasan baginya untuk mundur. Hari ini, dia akan memberi pelajaran pada Wang Chen. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen begitu kuat. Mungkin, Wang Chen sangat kuat. Namun, dalam pandangan Tian Kuan, Wang Chen hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Dua hari yang lalu, pada malam itu, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga pasti mengalami pertarungan hebat. Tian Kuan sangat menyadari kekuatan Tuan Muda Ketiga. Dia tidak tahu apa yang terjadi yang mencegah Tuan Muda Ketiga membunuh Wang Chen. Namun, meski begitu, Wang Chen harus mengeluarkan banyak usaha dan membayar harga yang mahal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Tuan Muda Ketiga? Dalam hal ini, Wang Chen pasti terluka hari ini. Seberapa kuat dia? Tian Kuan ingin memperlihatkan warna asli Wang Chen. Inilah alasan sebenarnya mengapa Tian Kuan menantang Wang Chen. Ini adalah keyakinannya dalam menantang Wang Chen. Sayangnya, Tian Kuan tidak mengetahui situasi Wang Chen. Jika dia tahu tentang kuali langit dan bumi Wang Chen dan dunia langit dan bumi, mungkin dia tidak akan seperti ini. Sayangnya, tidak ada pertanyaan jika. Oleh karena itu, dengan kilatan dingin di matanya, Tian Kuan tiba-tiba meninju Wang Chen dengan kedua tangannya. Buk-buk-buk. Pada saat yang sama ketika tinju Tian Kuan hendak menyerang, Wang Chen telah mengambil tujuh langkah mengguncang surga. Setelah tujuh langkah, jalur gravitasi turun seperti gunung yang mengjulang tinggi. Apa yang sedang terjadi? Angin tinju berhenti. Di bawah gaya gravitasi ini, Tian Kuan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Sihir hebat. Seolah dia mengetahui sesuatu, ekspresi Tian Kuan berubah secara dramatis. Dia tahu bahwa Wang Chen sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa langkah pertama Wang Chen akan menjadi sihir hebat. Saat ini, Tian Kuan masih menguji Wang Chen. Bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan penuhnya? Dahi Tian Kuan basah oleh keringat dingin saat dia merasakan tekanan besar yang menimpanya. Sayangnya, sudah terlambat. Serangan Wang Chen mengejutkan Tian Kuan. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tian Kuan adalah mengatupkan giginya, menutup matanya, dan menggunakan tinjunya untuk melawan sihir hebat Wang Chen. Tinju gemetar surga. Sementara Tian Kuan mengeluh tanpa henti, Wang Chen mengambil tujuh langkah gemetar surga dan melancarkan tinju gemetar surga. Boom, boom, boom. Angin tinju meledak. Cahaya kepalan tangan yang tak berujung menutupi langit dan bumi. Di bawah lampu merah, seluruh dunia menjadi merah darah. Kekuatan yang tak tertandingi mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Momentum dan gravitasi yang tak ada habisnya menyapu penatua Tian Kuan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, ekspresi sesepuh dari Gunung Sain Teh berubah drastis. Wang Chen sangat mendominasi. Bagaimana seharusnya sesepuh dari Gunung Sain Teh menghadapi hal ini? Bang. Sementara orang-orang dari Gunung Sain Teh khawatir dan terkejut, Heaven Saking Fist milik Wang Chen telah bertabrakan dengan lawan Tian Kuan dengan kecepatan kilat. Bumi dan langit berguncang karena satu pukulan ini. Seluruh alun-alun bergetar hebat. Wuss. Angin tinju menyapu dengan liar ke segala arah. Dengan Wang Chen dan Tian Kuan sebagai pusatnya, retakan menyebar seperti jaring laba-laba di tanah. Pasir dan kerikil berterbangan, debu memenuhi langit, dan cahaya menyilaukan dunia. Tidak. Tubuh Tian Kuan bergetar hebat saat pupil matanya tiba-tiba membesar. Dengan ekspresi ngeri, dia berteriak ketakutan. Poci. Dia memuntahkan setegup darah. Tubuh Tian Kuan berhenti sejenak dan dia dikirim terbang oleh Wang Chen. Bang. Di tengah suara gemuruh yang tumpul, Tian Kuan merasa organ dalamnya telah dihancurkan oleh Wang Chen. Benar saja, dia ceroboh. Benar saja, gerakan biasa tidak dapat menahan kekuatan magis Wang Chen yang luar biasa. Tubuh Tian Kuan seperti terkoyak dan dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Tidak, tetua. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang dari pavilion pembantaian naga berubah drastis. Dia sangat kuat. Pada saat ini, hati penonton yang tak terhitung jumlahnya juga ikut bergetar. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, tetua dari pavilion pembantaian naga benar-benar dikirim terbang oleh Wang Chen. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan mendominasi macam apa ini? Apakah Wang Chen benar-benar kuat? Semua orang saling memandang. Selain keterkejutan, ada lebih banyak keterkejutan di hati mereka. Namun, ini bukanlah akhir. Lagi. Saat Tian Kuan dikirim terbang, Wang Chen mengejarnya lagi. Buk, buk, buk. Rising Azure Cloud diaktifkan secara ekstrim. Wang Chen bergerak seolah sedang berjalan di tanah datar, seolah sedang menginjak awan. Sosoknya ringan. Dalam beberapa kilatan, Wang Chen mengejar Tian Kuan sebelum dia mendarat. Selagi kamu lemah, aku akan membunuhmu. Ini selalu menjadi prinsip Wang Chen. Apalagi saat ia menghadapi lawan yang setara dengannya. Kekuatan pertempuran Wang Chen berada di puncak tujuh budidaya ulang. Bukankah Tian Kuan juga sama? Jika mereka benar-benar bertarung, pertarungan di antara mereka akan sangat menggemparkan dan sangat sulit. Wang Chen bahkan akan membayar mahal. Namun, sangat disayangkan bahwa kesombongan dan penghinaan Tian Kuan memberi Wang Chen kesempatan dan juga mendorong Tian Kuan ke dalam jurang maut. Bang, bang, bang. Serangkaian suara pukulan terdengar. Saat Wang Chen menyusul Tian Kuan, yang belum mendarat, situasinya sudah berada di bawah kendalinya. Untuk seorang pejuang di level ini dan lawan yang setara dengannya, satu kesalahan saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, dan itu cukup untuk membuat musuh mendapatkan segalanya. Sekarang, Wang Chen berada di atas angin. Kecepatan absolut, serangan yang menggelegar, untuk sesaat, benar-benar membuat Tian Kuan kewalahan. Sosoknya seperti daun yang berguguran, menari liar di udara. Darah terus muncrat, dan jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Tian Kuan benar-benar dirusak oleh Wang Chen. Ledakan. Dalam sekejap mata, ratusan pukulan terjadi. Tian Kuan dimutilasi dengan parah, dan tubuhnya tampak diambang kehancuran. Sampai saat itu, suara gemuruh terdengar. Tian Kuan dikirim terbang seperti batu raksasa. Di tengah cipratan darah yang menyilaukan, Tian Kuan akhirnya menghantam tanah ribuan meter jauhnya. Cahaya reinkarnasi. Sampai saat itu, Wang Chen menindak lanjutinya dengan cahaya reinkarnasi. Bas! Cahaya kemasan bersinar, menyelimuti Tian Kuan yang dimutilasi dengan parah. Ah! Tidak! Tidak! Jeritan menyakitkan terdengar. Tian Kuan meronta dan merobek seperti orang gila. Dalam cahaya kemasan, Tian Kuan menua dengan cepat. Rambut panjangnya berubah menjadi putih keperakan, dan kerutan di wajahnya bertambah. Dia menderita pembusukan kekuatan waktu. Menggiling. Tanpa ekspresi, di tengah jeritan yang menyedihkan, Wang Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Suara mendesing. Ribuan pedang menyerang. Cahaya kemasan yang tak berujung langsung menjadi ganas, seperti jaring yang tak terhindarkan, menyelimuti Tian Kuan. Bajingan! Jangan pikirkan itu! Wang Chen! Jangan pikirkan itu! Satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah. Melihat bahaya mendekat, wajah pucat Tian Kuan menunjukkan ekspresi gila. Engah! Sambil mengertakkan giginya, Tian Kuan mengeluarkan seteguk esensi darah, dan secara paksa meningkatkan momentumnya. Istirahatlah untukku! Di tengah suara gemuruh, Tian Kuan mengeluarkan senjata ajaibnya dan dengan keras merobek jaring di depannya. Desir! Dengan lambayan pedang, terdengar suara robekan. Gemuruh! Dunia berguncang. Jaring yang tak terhindarkan dirobek dengan paksa. Ah! Di tengah suara gemuruh, Tian Kuan berusaha keluar dari lubang. Dia menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya keluar dari pengepungan, untuk sementara waktu melarikan diri dari bahaya. Pedang pemadam matahari. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Tidak! Ini hanyalah permulaan. Bagaimana Wang Chen bisa memberi Tian Kuan kesempatan untuk bernapas dan melawan? Ini karena saat Wang Chen mengeluarkan cahaya reinkarnasi untuk digiling, Wang Chen mulai mempersiapkan pedang pemadam matahari. Karena dia telah menekan Tian Kuan, dia akan menekannya sampai akhir. Dia tidak memberi Tian Kuan kesempatan untuk bernapas atau berjuang. Suara mendesing. Pedang panjang itu turun dari langit. Senjata energi unsur berubah menjadi pedang besar. Api yang menderu-deru itu seperti naga dewa yang menukik turun dari langit, melahap Tian Kuan. Seluruh dunia menjadi sangat panas, dan seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Para penonton di kejauhan terkejut ketika mereka dipaksa mundur ribuan meter lagi oleh pedang. Saat ini, seluruh alun-alun mulai runtuh. Saat ini, Wang Chen adalah dewa perang. Senjata energi unsur di tangannya adalah tombak dewa perang, terik matahari di langit, pedang penghakiman, dan sabit dewa kematian. Ding! Ding! Serangan yang tak tertahankan itu langsung meledak ke senjata ilahi yang digunakan Tian Kuan untuk bertahan melawannya. Bas! Dalam sekejap, senjata ilahi Tian Kuan meredup dan ditarik kembali. Kemudian, di tengah ratapan sedih, senjata ilahi Tian Kuan bergetar lebih hebat lagi. Retak-retak-retak. Retakan menyebar dengan cepat, menutupi senjata ilahi Tian Kuan dalam sekejap mata. Pada saat ini, senjata ilahi Tian Kuan, yang sangat dia banggakan, mulai runtuh. Ding! Akhirnya, sebelum Tian Kuan bisa berteriak, suara nyaring terdengar. Api meledak. Di tengah auman naga dewa, nyala api yang tak berujung, dan cahaya yang ekstrim, senjata dewa di tangan Tian Kuan hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen hanya berhenti sejenak sebelum terus jatuh. 2947 Tidak, selamatkan aku. Senjata ajaib di tangannya roboh dan darah muncrat dari tangannya. Darah dan daging di tubuhnya sudah berceceran. Tulang putihnya mulai hancur. Pada saat ini, menghadapi aura Wang Chen yang luar biasa, Tian Kuan akhirnya merasa takut. Dia hanya bisa gemetaran. Saat ini, Wang Chen begitu tinggi dan kuat di depannya. Apakah ini kekuatan Wang Chen? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya Wang Chen terluka parah? Kenapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin. Mungkinkah penilaiannya salah? Orang yang bertarung dengan Tuan Muda Ketiga bukanlah Wang Chen sama sekali. Lalu siapa itu? Melihat Wang Chen yang seperti iblis, Tian Kuan berseru dengan suara yang menyayat hati. Oh tidak. Tidak hanya Tian Kuan, tetapi semua orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Mereka semua kaget. Ini adalah Wang Chen. Ekspresi para tetua Gunung Suci berubah drastis pada saat pertama. Meskipun ada persaingan antara Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga. Jika Pavilion Pembunuh Naga mengalami kemunduran, Gunung Sainte seharusnya sangat senang. Namun, para tetua Gunung Suci tidak bisa membuat diri mereka bahagia. Jika penatua Pavilion Pembunuh Naga meninggal di Gunung Sainte, itu akan sangat merepotkan. Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan Pavilion Pembunuh Naga. Meskipun dia tahu bahwa jika penatua Pavilion Pembunuh Naga meninggal, Pavilion Pembunuh Naga akan melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Wang. Namun, bisakah Gunung Sainte benar-benar menghindarinya? Mustahil. Wang Chen, jangan sombong. Wang Chen, hentikan. Kedua tetua Gunung Suci yang hadir saling bertukar pandang dan buru-buru meraum marah. Di tengah seruantian kuan, dua berkas cahaya dingin melintas dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Mengepung Wei untuk menyelamatkan sao. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Saat ini, sudah terlambat untuk menghentikan langkah Wang Chen. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk memaksa Wang Chen berhenti. Metode ini adalah dengan mengepung Wang Chen. Apa yang akan dilakukan Wang Chen dalam krisis? Huh, enyah. Seperti yang diharapkan, seperti yang mereka harapkan, tepat ketika penatua pavilion pembunuh naga akan mati, Wang Chen, yang merasakan bahaya, mau tidak mau ekspresinya berubah drastis. Berdengung. Sebuah dengungan pedang terdengar. Saat menghadapi bahaya, pergelangan tangan Wang Chen bergetar. Dia dengan paksa menyesuaikan aura pedang pemadam matahari dan menggunakannya untuk memblokir dua cahaya dingin di belakangnya. Ledakan. Seketika, aurora itu meledak. Raungan yang memekakan telinga bergema seperti gemuruh guntur yang dalam. Seluruh dunia bergemuruh, dan seluruh alun-alun bergetar. Awan gelap menutupi langit dan menutupi matahari. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya saat ujung pedang mendatangkan malapetaka. Poci. Menyemburkan seteguk darah, sosok Wang Chen berhenti di bawah dua kekuatan yang melonjak. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur. Buk-buk-buk. Setelah mundur puluhan langkah, Wang Chen akhirnya menstabilkan sosoknya. Buk-buk-buk. Buk-buk-buk. Di sisi lain, dua tetua gunung suci yang mengepung Yesi Wen juga terhenti dan mau tidak mau mundur. Produk. Gelombang udara melonjak. Setelah sekian lama, dunia menjadi sunyi senyap. Gunung Sainte, apa yang kamu inginkan? Menstabilkan sosoknya dan menekan kidan darahnya yang melonjak, Wang Chen memandang kedua tetua gunung Sainte dan menyipitkan matanya. Gelombang kemarahan membara di hatinya. Gunung Sainte. Huh, Anda tidak bisa tidak menyerang. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Dua tetua. Maun Sainte sangat menghargai saya. Wang Chen menyipitkan matanya dan ekspresinya sangat dingin. Huh, gunung Sainte, apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin bertarung? Gunung Sainte. Pencuri suka ayam dan pencuri suka anjing. Mengapa? Apakah Anda ingin ikut campur dalam pertempuran antara kepala keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga? Menindas dengan angka. Orang-orang dari keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis menonjol dengan ekspresi jelek. Sebelumnya, mereka semua menatap medan perang, menyaksikan Wang Chen hendak membunuh tetua pavilion pembunuh naga. Karena itu, mereka mengabaikan tindakan gunung Sainte. Siapa yang mengira gunung Sainte begitu tidak tahu malu. Pada saat genting, dua tetua keluar untuk menangani Wang Chen. Hal ini membuat marah semua orang. Ekspresi kedua tetua gunung suci berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang ketika dihadapkan pada kemarahan orang banyak. Beri mereka satu inci dan satu kaki. Orang-orang dari kam keluarga Wang ini benar-benar berlebihan. Terutama empat keluarga besar dan empat tanah suci. Apa yang mereka coba lakukan? Kedua tetua gunung suci, yang selalu tinggi dan perkasa, mau tidak mau menjadi marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini karena mereka telah melanggar aturan dan ikut campur dalam pertarungan antara Wang Chen dan Tian Kuan. Namun, bisakah mereka tidak berbuat apa-apa? Hei hei, kepala keluarga Wang, ayo berhenti di sini. Ini hanya sesi perdebatan. Tidak baik melakukannya secara berlebihan. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah mereka, kedua tetua gunung suci berbicara dengan suara yang dalam. Menderita, menderita, menderita. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain bertahan? Mungkinkah gunung suci akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu di depan seluruh dunia? Mereka tidak bisa melakukannya. Kepala keluarga Wang, penatua Tian Kuan telah kalah. Tidak perlu membunuhnya, kan? Berpikir sampai saat ini, seorang lelaki tua lain keluar dari gunung suci. Aku kalah. Mendengar perkataan tetua gunung Sainte, ekspresi Tian Kuan berubah dan dia berkata dengan suara rendah. Melihat Wang Chen, matanya penuh ketakutan. Kali ini, Tian Kuan sangat ketakutan. Dia merasa Wang Chen seperti gunung yang mengjulang tinggi, tidak dapat diatasi dan tidak dapat ditandingi. Pada saat itu, niat membunuh dan aura kematian hampir membuatnya takut. Beraninya dia melakukan apapun sekarang. Tidak peduli betapa engganya dia, tidak peduli betapa memalukannya dia, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan penghinaan itu. Siapa yang memintanya untuk meremehkan kekuatan Wang Chen dan salah menghitung situasi Wang Chen, sehingga membiarkan Wang Chen memanfaatkan kesempatan itu. Kali ini, dialah yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. He he dot aku tidak menahan diri sekarang. Mohon maafkan aku, tetua Tian Kuan. Menghadapi mediasi gunung Sainte dan penyerahan Tian Kuan, Wang Chen berkata sambil tersenyum setelah hening beberapa saat. Menderita. Bukankah Wang Chen juga bertahan? Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan mereka. Meskipun sayang sekali dia tidak bisa membunuh Tian Kuan, itu bukanlah hasil terburuk. Bukan begitu. Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan pavilion pembantaian naga secara terbuka. Tidak membunuh Tian Kuan sesuai dengan harapan Wang Chen. Jika dia membunuh Tian Kuan, itu akan memberi kesempatan kepada pavilion pembantaian naga untuk bergerak. Wang Chen bukanlah orang yang gegabuh. Bahkan jika penatua gunung Sainte tidak bergerak, Wang Chen tidak akan benar-benar membunuh Tian Kuan. Sekarang adalah waktu yang tepat. Dia telah mencapai efek yang diinginkannya. Melihat semua orang yang hadir dan ekspresi terkejut mereka, Wang Chen tahu bahwa dia telah mengejutkan mereka. Rencana untuk menjatuhkan gunung dan mengagetkan harimau. Berhasil. Adapun pavilion pembantaian naga, dalam situasi di mana Tian Kuan baik-baik saja, mereka bahkan lebih terkendali. Karena semua orang tahu Wang Chen menang. Dia tidak membunuh Tian Kuan. Dalam keadaan seperti itu, pavilion pembantaian naga berhutang budi pada Wang Chen. Jika mereka secara terbuka berurusan dengan keluarga Wang saat ini, mereka akan diejek oleh dunia. Wang Chen menunjukkan senyum puas. Sekarang, kuilnya harus dibuka, kan? Melihat penatua gunung Sainte, Wang Chen bertanya. Ya-ya. Melihat Wang Chen, penatua gunung Sainte berkata dengan getir. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada pilihan lain. Tanpa diduga, Wang Chen begitu kuat. Mungkinkah tebakan mereka juga salah? Wang Chen tidak bertengkar dengan Tuan Muda Ketiga. Apa yang sedang terjadi? Jika Wang Chen bertarung dengan Tuan Muda Ketiga, bagaimana dia bisa mempertahankan keadaan yang begitu mengerikan? Membiarkan Wang Chen bertarung dengan Tian Kuan, penatua gunung Sainte juga memiliki sikap untuk mencari tahu kebenarannya. Sekarang sepertinya semuanya salah. Memikirkan hal ini, hati penatua gunung Sainte menjadi semakin kusut. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Kami akan mengaktifkan arai dan membuka kuil. Memikirkan hal ini, penatua gunung Sainte menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Menuai apa yang telah Anda tabur? Hanya itu yang bisa dia katakan. Selanjutnya, dia berharap leluhur tua dan yang lainnya dapat menghentikan Wang Chen memasuki kuil, atau bahkan membunuh Wang Chen. Menyelesaikan kata-katanya, kedua tetua gunung Sainte berbalik dan pergi dengan berat hati, bersiap untuk mengaktifkan susunan kuil. Produk Pada saat ini, suasana yang hampir membeku tiba-tiba meredah, dan puluhan ribu orang yang menonton dari jauh menjadi gempar. Kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana ini mungkin, Wang Chen sebenarnya, menghancurkan penatua pavilion pembunuh naga. Itu adalah ahli yang telah dikultifasikan kembali sebanyak tujuh kali. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ayam dan anjing liar tak berguna. Seorang ahli yang telah dibudidayakan kembali sebanyak tujuh kali bagaikan ayam tak berguna dihadapan Wang Chen. Seberapa kuatkah Wang Chen? Apakah dia benar-benar manusia? Seekor monster. Dia hanyalah monster. Saya khawatir di antara generasi muda, tidak ada orang yang bisa menandingi Wang Chen, bukan. Mungkin hanya tuan muda ketiga yang bisa. Suara diskusi naik dan turun. Melihat Wang Chen, yang masuk ke kam keluarga Wang, ekspresi semua orang menjadi rumit, dengan sedikit rasa hormat dan sedikit kewaspadaan. Faktanya, banyak kultifator yang memiliki pemikiran sendiri secara tidak sadar menjadi berperilaku baik pada saat ini. Mereka benar-benar ketakutan dengan aura yang ditampilkan Wang Chen. Jangan menyinggung Wang Chen, jangan menyinggung keluarga Wang, dan jangan menyinggung Wang Chen. Setiap orang memikirkan hal ini di benak mereka. Tanpa disadari, banyak orang menjauhkan diri dari tempat Wang Chen berada. Hal ini menyebabkan tempat di mana keluarga Wang berada menjadi sangat sunyi, dan ada ruang kosong di sekitar mereka. Haha, nak, kamu kejam. Ini adalah tujuan Anda, bukan? Melihat pemandangan ini, mata Black Robe bersinar, dan dia menatap Wang Chen sambil tersenyum. Efeknya terlihat jelas. Adegan seperti itu membuktikan kekuatan jera Wang Chen. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi Wang Chen untuk memasuki kuil, bukan? Banyak masalah yang tidak perlu akan diberantas. Bahkan banyak masalah yang datang akan hilang karena ini, bukan? Paling tidak, ancaman pavilion pembantaian naga akan jauh lebih kecil, bukan? Lihatlah pemimpin pavilion pembantaian naga, Tian Kuan. Dia sudah meninggalkan alun-alun, dan meninggalkan tempat ini. Tian Kuan, yang terluka parah, tidak memiliki hak untuk bersaing memperebutkan hak memasuki kuil. Dia telah pergi. Beberapa orang yang tersisa dari pavilion pembantaian naga memandang Wang Chen dengan ketakutan. Beraninya mereka terus memprovokasi Wang Chen. Setidaknya, mereka tidak berani melakukannya di sini. Inilah tujuan yang ingin dicapai Wang Chen. Jubah Hitam akhirnya mengerti mengapa Wang Chen menerima tantangan itu dengan begitu tegas. Tidak hanya Jubah Hitam, tapi Wang Yan, Yosin Yan, dan yang lainnya juga menyadari. Melihat Wang Chen, mata mereka penuh kekaguman. Mata Yosin Yan selembut air. Saudara Chen, apakah lukamu baik-baik saja? Memikirkan darah yang dimuntahkan Wang Chen, Yosin Yan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, kidan darah saya berantakan, itu tidak dianggap sebagai cedera. Dengan tergesa-gesa, kedua tetua itu mengepung Wei untuk menyelamatkan Sao-Sao. Bagaimana mereka bisa melukaiku? Mendengar pertanyaan Yosin Yan dan merasakan tatapan prihatin semua orang, Wang Chen tersenyum dan berkata. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke depan. Ekspresi Wang Chen berubah serius. Lihat, kuilnya sedang dibuka. Wang Chen melihat formasi bersinar di depan. Kuil itu akhirnya dibuka. 2.948 Gemuruh. Seluruh tanah tiba-tiba bergetar. Bas, bas, bas. Suara dengungan lembut terdengar. Di depan alun-alun, bola cahaya melonjak ke langit. Bagaikan matahari yang menyilaukan, cahayanya bahkan menutupi langit dan bumi, membuat matahari dan bulan menjadi redup. Gelombang energi yang kuat meledak. Seluruh alun-alun diselimuti aura ini. Luar biasa, perkasa, kuat. Aura ini menimbulkan terlalu banyak perasaan. Bahkan membuat orang terdorong untuk memujanya. Seolah-olah cahaya tak berujung, aura menakutkan dipancarkan oleh ahli tertinggi. Saat sinar cahaya melonjak ke langit, bola cahaya keemasan tampak naik dan berubah menjadi pintu yang megah. Di bawah tatapan semua orang, pintu emas perlahan terbuka. Merasa. Di alun-alun, melihat pemandangan seperti itu, semua orang di tempat kejadian tidak bisa tidak membuka mata lebar-lebar. Pintu masuk ke aulah suci. Ya Tuhan, auranya sangat kuat. Mungkinkah ini aura yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati? Saya mempunyai keinginan untuk memujanya. Inikah prestise Dewa Sejati? Aulah suci akan segera dibuka. Menonton adegan ini, semua orang tidak bisa menahan nafas, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat dan hirup pikuk. Saat ini, mata semua orang bersinar karena keserakahan. Aulah suci akan segera dibuka. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas saat melihat ini. Ini akan segera dibuka. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Gemuruh. Keresek. Saat pintu emas terbuka, pada saat ini, pada saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, kilat menyambar, dan guntur menderu. Petir misterius bersilangan dan berenang di langit. Adegan ini sangat mengejutkan. Retak-retak-retak. Di bawah tatapan semua orang, akhirnya, pintu mulai terbuka perlahan. Suara yang dalam itu sepertinya memiliki aura yang mengikuti waktu. Mengangkat debu sejarah, pada saat ini, Aulah suci menunjukkan wajah aslinya. Aulah suci terbuka. Semuanya, masuk. Akhirnya, ketika pintu terbuka sepenuhnya, kedua tetua gunung Sainte menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Cepat, Aulah suci terbuka. Haha, Aulah suci terbuka, aku pergi dulu. Aku ikut juga. Setelah mendengar kata-kata dari tetua gunung suci, semua orang menjadi gila. Di tengah serangkaian raungan, sosok-sosok bergegas menuju pintu emas seolah hidup mereka bergantung padanya. Ada yang salah. Di belakangnya, Wang Chen tidak terpengaruh oleh hirup pikup kerumunan. Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke pintu emas di depannya sambil berkata dengan suara yang dalam. Hehe, tentu saja itu tidak benar. Bagaimana gunung Sainte bisa begitu mudah diajak bicara? Jubah hitam mencibir. Aku tidak merasakan aura dewa sejati. Yanseng US Expression was called. Jelas sekali, pintu ini bukan berada di belakang kuil. Apa yang coba dilakukan gunung Sainte? Apakah dia ingin menipu seluruh dunia dan membodohi semua ahli? Sejak kapan gunung Sainte punya nyali seperti itu? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah serius. Itu kuil. Tiba-tiba, seorang tetua dari keluarga Ryu berkata dengan suara yang dalam. Tetua, apa yang terjadi? Yosin Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Benar, ini pintu masuk kuil, tapi ini bukan satu-satunya pintu masuk. Huff, Mount Sainte benar-benar memainkan trik ini. Seorang tetua dari keluarga Bai berkata dengan ekspresi dingin. Sebelum datang ke gunung Sainte, tetua dari keluarga Bai telah menyelidiki kuil secara menyeluruh melalui informasi dari seluruh keluarga Bai. Meski hanya ada sedikit informasi, namun mereka juga menemukan beberapa hal. Bai suci dibuka, dan pintu emasnya terbuka lebar. Namun, pintu masuk kuil berada di aula inti gunung Sainte, bukan di alun-alun. Apalagi konon ketika candi dibuka akan diselimuti cahaya ilahi sehingga menyelidikan orang awam untuk masuk. Situasinya berbeda sekarang. Tentu saja, yang lebih penting, auranya tidak tepat. Ini berarti bahwa ini bukanlah pintu masuk sebenarnya kebaik suci. Namun, gunung Sainte tidak berani menipu dunia, dan pintu emas itu tidak salah. Mungkin ada lebih dari satu pintu masuk ke kuil. Pintu masuk yang digunakan oleh leluhur tua gunung Sainte dan Lord Holy bukanlah satu-satunya. Apakah mereka tidak melihat bahwa orang-orang itu tidak muncul? Penatua leluhur Bai menyipitkan matanya. Mem, ada lebih dari satu pintu masuk. Keluarga Ryuku punya beberapa informasi. Kudengar ada pintu masuk di alun-alun. Namun, itu bukanlah bait suci yang sebenarnya, melainkan lapisan luar bait suci. Konon Candi ini memiliki sembilan lantai, tiga lantai dalam, tiga lantai tengah, dan tiga lantai luar. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke tiga lantai terluar. Akan sangat sulit untuk mencapai inti sebenarnya dari kuil dari sisi ini. Seseorang harus melewati sembilan lantai bait suci. Nenek moyang gunung Sainte konon bisa memasuki tiga lantai tengah. Hanya delapan belas orang yang bisa memasuki pintu masuk itu. Adapun pintu masuk ke tiga lantai dalam, hanya Lord Holy yang bisa masuk. Keluarga Penatua Leluhur Ryu berkata dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Mendengar kata-kata keluarga Penatua Leluhur Ryu dan Penatua Leluhur Bai, orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba menyadari. Apakah ini rencana cadangan gunung Sainte? Bagaimana dengan kita? Wang Yan bertanya dengan suara yang dalam. Ayo masuk. Kami tidak punya pilihan lain. Gunung Sainte tidak mengizinkan kita menggunakan pintu masuk lainnya. Jika kita terus tinggal di sini, aku khawatir ini akan lebih berbahaya. Melihat sekeliling, mereka dapat dengan jelas merasakan beberapa aura mendekati mereka dengan cepat. Mereka juga bisa melihat kerlap-kerlip mata kedua tetua gunung Sainte. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia takut gunung Sainte sudah siap sepenuhnya. Jika Wang Chen dan yang lainnya terus tinggal di sini, mereka pasti akan dikelilingi oleh gunung Sainte. Pada saat itu, semua orang akan memasuki pintu masuk. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ayo pergi. Dengan pemikiran itu, Wang Chen membuat keputusan tegas. Ini adalah gunung Sainte. Jika mereka dikepung, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Memasuki pintu masuk adalah pilihan terbaik saat ini. Meskipun itu adalah pintu masuk ke tiga lantai terluar, itu tetaplah sebuah pintu masuk, bukan? Setidaknya harapan mereka belum sepenuhnya padam. Dengan pemikiran itu, Wang Chen berjalan maju. Gunung Sainte sialan. Mengikuti di belakang Wang Chen, jubah hitam dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Namun, tidak ada yang keberatan dengan apa yang dikatakan Wang Chen. Memasukinya adalah pilihan terbaik saat ini. Astaga! Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya bergerak menuju pintu emas. Hah! Menyaksikan Wang Chen dan yang lainnya bergabung ke dalam cahaya kemasan, kedua tetua Gunung Sainte yang menjaga formasi tampak muram. Cerdas! Penatua terkemuka mendengus dingin. Mereka tidak punya pilihan lain. Tetua lainnya mencibir. Semoga beruntung. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan mereka masuk. Apakah rencananya gagal? Tapi, hehehe, apakah mereka mengira akan bersenang-senang setelah masuk? Pintu masuk ke tiga lantai terluar? Hahaha! Tidak semudah itu untuk masuk ke inti. Selama ribuan tahun, berapa banyak tetua dan utusan yang mencoba memasuki inti dari pintu masuk ke tiga lantai terluar. Namun, semuanya gagal. Banyak sesepuh bahkan meninggal karena itu. Tiga lantai terluar penuh dengan bahaya. Apalagi pesaingnya banyak sekali. Huff! Mata tetua terkemuka itu bersinar ketika dia berkata. Bagus! Sisanya tergantung pada para leluhur. Penatua lainnya menghela nafas. Ham ham ham! Dunia kemasan, cahaya kemasan, dan suara dengungan lembut masih terdengar di telinga mereka. Tekanan tak berbentuk melanda mereka, menyebabkan mereka berhenti tanpa sadar. Seolah-olah mereka menahan gravitasi ribuan kilogram. Di dunia ini, Wang Chen dan yang lainnya berjuang untuk maju. Tiga lantai terluar. Apakah ini ujian kekuatan fisik kita? Wang Chen mengerutkan alisnya saat dia merasakan kekuatan sobek dan tekanan yang datang darinya. Itu benar. Setelah melewati pintu emas, Wang Chen dan yang lainnya tiba di dunia emas. Jika dia tidak salah, ini pasti kuilnya. Di depan istana noda terdapat sebuah tangga yang menjulur ke atas. Di atasnya ada istana baru. Wang Chen bukan satu-satunya. Terlalu banyak orang yang datang sebelumnya berjuang untuk maju. Ini adalah tiga lantai terluar bait suci. Ah! Saat Wang Chen dan yang lainnya sedang merenung, sebuah jeritan terdengar. Di depan mereka, seorang ahli yang hendak mencapai lantai dua istana meledak di tengah teriakan. Bang! Di tengah suara yang tumpul, daging dan darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuh ahli itu hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa ilahinya pun tidak tersisa. Tekanan yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang gemetar. Kekuatan budidaya ulang ini terlalu lemah. Kekuatan fisiknya terlalu lemah. Gravitasinya cukup untuk menghancurkannya. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia menghela nafas. Kali ini tidak banyak orang di sini. Empat keluarga besar dan empat tanah suci masing-masing memiliki tiga orang, ras iblis memiliki tiga orang, dan keluarga Wang hanya memiliki Wang Chen, Jubah Hitam, Wang Yan, dan Yosin Yan. Bahkan Jubah Hitam pun memutuskan untuk datang di menit-menit terakhir. Jubah Hitam, yang paling lemah di antara mereka, memiliki kekuatan ahli budidaya ulang tiga kali. Kekuatan fisiknya juga cukup kuat untuk menyaingi beberapa ahli budidaya ulang lima kali. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melewati lantai pertama. Hati-hati, jika Anda tidak bisa bertahan, menyerah saja. Setelah mempelajari pelajarannya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Setelah mengangguk ke arah kerumunan, Wang Chen berjalan ke depan tanpa perubahan ekspresi. Bagi Wang Chen, tekanan seperti ini bukanlah apa-apa. Faktanya, hal itu hampir tidak ada. Bagaimana orang biasa bisa membayangkan kekuatan tubuh Wang Chen? Budidaya tubuh tempering bintang membuat tubuh fisik Wang Chen lebih kuat daripada banyak ahli dewa surgawi. Gravitasi kecil ini tidak cukup untuk menghentikan jalan Wang Chen. Jika bahkan Wang Chen tidak dapat menahan gravitasi ini, maka tidak ada satu orang pun yang berhasil melewati lantai ini. Dalam hal ini, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak. Satu langkah, dua langkah. Dalam sekejap mata, Wang Chen memimpin sekelompok orang ke tengah tangga. Saat Wang Chen bergerak maju, dia dengan mudah meninggalkan para seniman bela diri satu per satu. Ketika banyak orang melihat Wang Chen datang, tanpa sadar mereka membuka jalan bagi Wang Chen. Ini memungkinkan Wang Chen untuk bergerak maju tanpa hambatan apapun. Efek bertarung melawan penatua paviliun pembunuh naga ditunjukkan pada saat ini. 2949 Pada saat ini, di bawah tekanan yang menakutkan ini, Wang Chen seperti ikan di air. Dalam perjalanannya, dia tidak menemui masalah sama sekali. Faktanya, ketika banyak prajurit melihat Wang Chen, mereka secara tidak sadar memberi jalan untuknya. Pada saat ini, tidak ada yang mau menjadikan Wang Chen sebagai musuh. Bagaimana Wang Chen membunuh anggota keluarga Gu dan bagaimana dia menekan para tetua paviliun pembantaian naga. Adegan itu terpatri dalam benak setiap orang. Kejutan macam apa yang ditimbulkannya. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Satu-satunya hal yang jelas bagi semua orang adalah bahwa mereka tidak boleh menjadikan Wang Chen sebagai musuh. Bahkan mereka yang memandang Wang Chen dengan tamak dan menyimpan kebencian di hati mereka tidak punya pilihan selain menghindari Wang Chen. Misalnya, beberapa orang dari paviliun pembantaian naga, beberapa orang dari Gunung Sainte, dan bahkan orang-orang dari keluarga Teng. Tentu saja, ada juga orang-orang dari aliansi sembilan kota. Dalam keadaan normal, bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen maju dengan lancar. Kebencian antara mereka dan Wang Chen bisa digambarkan sebagai pertikaian berdarah. Namun kini, mereka hanya bisa menelan amarahnya. Inilah kekuatan pencegahan. Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga tidak akan pernah mengira bahwa tindakan mereka akan menjadi contoh klasik dari mencari wall dan pulang ke rumah dengan dicukur. Awalnya, mereka ingin menghajar Wang Chen dan membawa masalah pada Wang Chen. Pada akhirnya, mereka ditampar keras oleh Wang Chen. Ini benar-benar takdir yang mempermainkan manusia. Namun, Wang Chen tidak terlalu peduli. Efeknya sudah cukup tercapai. Meski ada banyak musuh yang hadir, Wang Chen tidak memilih untuk menyerang. Sekarang, dia menaruh seluruh perhatiannya untuk memasuki Aula Suci. Pintu masuk ke tiga tingkat terluar. Terus, bahkan jika ada durita berujung di depannya, Wang Chen akan menginjak-injak jalan miliknya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi tegas. Faktanya, Wang Chen tidak menemui masalah apapun saat dia maju. Meskipun tekanan semakin kuat saat dia maju, Wang Chen tidak menghadapi ancaman apapun mengingat kondisinya saat ini. Segera, Wang Chen berhasil mencapai puncak. Tidak hanya Wang Chen, semua orang di sekitar Wang Chen juga berhasil mencapai puncak. Bahkan jubah hitam, yang dikhawatirkan oleh Wang Chen, secara ajaib telah mencapai puncak tangga ini. Meskipun sulit, dia akhirnya berhasil melewatinya, bukan? Di depan Wang Chen dan yang lainnya ada istana yang lebih besar. Pintu masuknya sudah terbuka, dan beberapa orang sudah masuk. Ayo pergi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan wajah serius, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia melangkah maju dan berjalan menuju pintu masuk. Meskipun itu adalah kolam naga atau sarang harimau, dia tetap harus melihatnya. Dia sudah sampai di gunung Sainte. Apakah dia akan berhenti di sini? Asteris produk, asteris. Dunia berbalik. Saat dia melangkah ke pintu masuk, pandangan Wang Chen menjadi gelap. Ketika penglihatannya menjadi jelas kembali, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini. Dunia labirin. Istana ini adalah labirin besar. Aku tidak bisa merasakan Yuan Kiku. Ya Tuhan, aku juga. Setelah menghirup udara dingin, serangkaian seruan datang. Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya saling memandang. Ini adalah dunia labirin. Lebih penting lagi, di dunia labirin ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa merasakan Yuan Kiku mereka sendiri. Seolah-olah Yuan Kiku mereka tidak ada sama sekali. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka gunakan adalah kekuatan mereka sendiri. Kekuatan fisik murni. Hukum luar angkasa sepertinya telah memenjarakan energi setiap orang. Bahkan kekuatan roh ilahi mereka pun dipenjara. Apalagi gravitasi masih ada. Puff. Jubah Hitam adalah orang pertama yang tidak sanggup menanggungnya. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Jubah Hitam tersenyum pahit. Ini sudah menjadi batasnya. Tubuh Black Robe sangat kuat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dibandingkan dengan prajurit biasa, tubuh Black Robe jelas kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lulus ujian istana pertama. Namun, sekarang energi di tubuhnya terkurung, dia tidak bisa bergerak maju lagi. Jika dia melanjutkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sepertinya aku juga sudah mencapai batasku. Dan saya. Mengikuti di belakang Jubah Hitam, orang suci lembah kelupaan dan Duan Tian Ren juga berkata dengan wajah jelek. Mereka sangat enggan dan tidak mau. Kali ini, mereka datang ke Gunung Sainte dengan harapan besar. Meskipun mereka tahu bahwa jalannya akan sulit, meskipun mereka tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk memasuki kuil. Namun mereka tetap ingin mencobanya. Selama masih ada secerca harapan, mereka tidak boleh menyerah, bukan? Meski mereka siap menghadapi kegagalan. Namun, mereka tidak menyangka kegagalan akan datang begitu tiba-tiba dan cepat. Tidak ada seorang pun yang merasa nyaman dalam situasi ini. Tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan jika tidak menyerah sekarang? Meskipun kuil itu menggoda, itu tidak ada bandingannya dengan kehidupan. Jika kehidupan hilang, kuil apakah itu? Sepertinya kita harus pergi. Setelah tersenyum pahit, Duan Tian Ren menghela nafas. Baiklah, setelah kembali dari sini, Anda harus meninggalkan Gunung Sainte secepatnya. Melihat Duan Tian Ren dan orang suci lembah pelupa nyaris tidak bisa bertahan dan wajah pucat mereka, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tekanan ini tidaklah kecil sama sekali. Mereka yang bisa bertahan setelah Yuan Qi mereka dipenjara sangat sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit. Di tempat ini, para penggarap tubuh dapat mengerahkan keuntungan terbesar mereka. Bahkan beberapa pemurni tubuh dengan kekuatan biasa memiliki keuntungan yang sangat besar. Jika Han Tian bisa datang ke sini, Wang Chen percaya bahwa Han Tian bisa mengabaikan semua ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak banyak keraguan. Wang Chen juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Yang paling mengkhawatirkan Wang Chen adalah bahaya apa yang akan dihadapi Duan Tian Ren dan yang lainnya jika mereka meninggalkan istana dan kembali ke dunia luar. Cara teraman adalah meninggalkan Gunung Sainte secepat mungkin. Bagus. Kami akan kembali ke Aliansi Sembilan Kota dan menunggu kabar baik Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Duan Tian Ren bersinar dengan tatapan yang rumit dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak berdamai dan sangat kecewa. Dia tahu bahwa kesenjangan antara dia dan Wang Chen hanya akan semakin lebar. Apalagi jika Wang Chen bisa memasuki kuil. Pada saat itu, peluang apa yang akan didapat Wang Chen? Memikirkan hal ini, mata Duan Tian Ren berkedip. Tidak peduli apa, dia harus mencari peluangnya sendiri ketika dia kembali ke Aliansi Sembilan Kota. Hanya ada sedikit peluang di dunia ini. Ada banyak, tapi ada banyak. Mungkin dia perlu keluar. Duan Tian Ren mengambil keputusan. Setelah berdiskusi, Duan Tian Ren, orang suci dari Lembah Cinta tak berbalas, dan pria berjubah hitam memutuskan untuk pergi. Anggota kelompok Wang Chen yang lain saling bertukar pandang sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Namun, kali ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Kali ini, ada sedikit keseriusan di mata mereka. Tidak mudah untuk memasuki kuil tersebut. Pantas saja hanya sedikit orang yang bisa memasuki kuil di Gunung Sainte selama ribuan tahun terakhir. Ini hanya lantai dua istana. Lantai sembilan kuil. Lantai sembilan adalah tempat candi berada. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada yang berani membayangkan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bertahan. Hah, hah, hah. Mereka terengah-engah. Di bawah tekanan yang kuat, bahkan para ahli dari empat klan besar, empat tanah suci, dan ras iblis tidak bisa menahan keringat. Saat mereka bergerak maju, semua orang merasakan tekanan yang besar. Hanya ada Wang Chen dan seorang ahli dari ras iblis di antara praktisi tubuh yang hadir. Orang-orang lainnya mengalami kesulitan. Yang mengejutkan semua orang adalah Wang Yan. Pada saat ini, kemampuan yang ditampilkan Wang Yan tidak kalah dengan Wang Chen. Khususnya, lengan Wang Yan benar-benar terbakar dengan nyala api yang redup. Aneh sekali. Semua orang tidak bisa tidak memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Seolah-olah lengan itu telah melampaui aturan istana dan masih mengandung energi yang kuat, membantu Wang Yan menahan tekanan yang tak ada habisnya. Di istana yang rumit, dengan bantuan Wang Yan, mereka akhirnya menemukan jalan keluar setelah seharian penuh. Ketika sinar cahaya itu muncul, semua orang tanpa sadar menghela nafas lega. Senyuman akhirnya muncul di wajah pucat mereka. Cepat, keluar. Melihat ke pintu keluar, Wang Chen buru-buru berkata. Meskipun mereka kuat, banyak dari mereka telah mencapai batasnya pada saat mereka mencapai sisi ini. Saat ini, senang sekali bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Mengapa mereka ragu? Pada saat yang sama ketika Wang Chen berbicara, semua orang memaksakan nafas dan buru-buru berjalan ke depan. Suara mendesing. Akhirnya, saat mereka melangkah ke dalam bola cahaya, tekanan mengerikan itu langsung menghilang. Semua orang merasa beban di pundak mereka terasa ringan. Semua pori-pori di tubuh mereka tampak terbuka saat ini, terengah-engah. Seolah-olah mereka telah lama ditekan, mereka dengan rakus menyerap energi dunia luar. Ledakan. Namun, sebelum penonton benar-benar rileks, ekspresi Ye King Tang berubah. Tiba-tiba, bola cahaya itu ditarik kembali, dan seluruh dunia bergetar hebat. Kegelapan. Ketika mereka melihat segala sesuatu di depan mereka dengan jelas lagi, yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Suara mendesing. Tiba-tiba, tekanan yang lebih mengerikan dari sebelumnya melanda mereka. Di lantai dua istana, tekanan kuat sebelumnya selalu berada di atas batas lantai pertama istana. Namun kini, tekanan di lantai ini kembali meningkat. Wuss. Angin menderu-deru, membuat orang merasa kedinginan. Di udara, sepertinya ada sedikit bau darah. Ah. Jeritan terdengar. Wang Chen melihat seorang seniman bela diri yang tiba hampir bersamaan dengan mereka tiba-tiba melebarkan matanya dan mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya lemas di tanah, dan tubuhnya tampak berubah bentuk karena tekanan. Jelas sekali, untuk melewati lantai dua istana dan melewati labirin untuk menyegel dunia, seniman bela diri ini telah menghabiskan energinya. Tapi setelah sampai di sini, dia tidak bisa bertahan lagi. Menghadapi peningkatan tekanan yang tiba-tiba, dia akhirnya mulai pingsan. Adegan seperti itu menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya tanpa sadar menyipitkan mata. Segel dunia. Mungkinkah tiga istana terluar adalah dunia yang tersegel energi? Tekanan tanpa batas, menyegel energi semua orang, menginjak-injak setiap kehidupan dengan tidak hati-hati. Level ini akan jauh lebih berbahaya dibandingkan level sebelumnya. 2950. Suara patah tulang bisa terdengar dengan jelas. Tidak jauh dari situ, kultifator yang tidak bisa lagi bertahan memiliki ekspresi putus asa di matanya saat dia memuntahkan darah. Tubuhnya terdistorsi dengan kecepatan yang terlihat, bahkan mengempis. Pemandangan seperti itu bisa dibilang mengejutkan. Brengsek. Seorang lelaki tua dari keluarga Zu tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya aku harus berhenti juga. Meskipun leluhur tua keluarga Zu telah mencapai puncak budidaya ulang kelima, leluhur tua keluarga Zu masih berada di puncak budidaya ulang kelima. Namun, jelas dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan tubuh fisik seseorang belum tentu sebanding dengan kekuatannya. Sama seperti tubuh Wang Chen saat ini yang cukup kuat untuk melampaui banyak dewa surgawi. Sama seperti banyak ahli, kekuatan fisik mereka tidak dianggap luar biasa. Aku juga tidak bisa melakukannya. Seorang tetua dari keluarga Bai berkata dengan ekspresi jelek. Masing-masing dari empat klan besar telah mengirimkan dua leluhur kali ini. Mereka tahu betul betapa sulitnya memasuki kuil, sehingga tidak ada generasi muda yang datang. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat patriark masih terus mengeluh. Bagaimana dengan kalian? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya sambil mendengarkan percakapan antara keluarga Zu dan tetua keluarga Bai. Tidak ada yang salah dengan klan Kura-Kura Hitamku. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua tetua dari klan Kura-Kura Hitam adalah orang pertama yang berbicara. Ekspresinya agak santai. Di antara sedikit keluarga yang diwariskan, pertahanan keluarga Kura-Kura Hitam tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Ini berarti kekuatan fisik mereka hampir yang terkuat di antara mereka semua. Oleh karena itu, mereka mampu bertahan. Kami juga baik-baik saja. Para tetua yang tersisa dari keluarga Bai dan keluarga Zu menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Sedangkan untuk keluarga Ryu, seorang lelaki tua tidak punya pilihan selain mundur setelah merenung sejenak. Salah satu leluhur yang lebih lemah dari keempat tanah suci tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun iblis diketahui memiliki tubuh yang sangat kuat, dua dari enam atau tujuh tetua yang tersisa memilih untuk mundur. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Selain itu, nenek moyang dari empat klan, empat tempat suci, dan bahkan iblis belum datang ke olah ilahi. Kuil hanya bisa dianggap sebagai harapan. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengawal Wang Chen ke kuil. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Sekarang, mereka tidak berdaya melawan sesuatu yang jelas-jelas telah melampaui batas kemampuan mereka. Bagaimana kabar kalian? Wang Chen memandang Yen Seng Yueh, Flaming Moon, Wang Yan, dan Yosin Yan yang diam. Wang Yan baik-baik saja. Lengan aneh itu menunjukkan sisi yang menakutkan, jadi Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Wang Chen tahu betul bahwa ini bukanlah batasan Wang Yan. Selama lengan itu masih ada, Wang Yan bahkan bisa melewati tiga lantai terluar istana. Mau tak mau orang-orang menghela nafas betapa kuatnya lengan itu. Dan bulan menyala, Wang Chen juga tidak khawatir. Tubuh binatang ajaib pada awalnya sangat kuat. Ekspresi Flaming Moon acu tak acu pada saat itu. Dia sepertinya tidak merasakan tekanan sama sekali. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak perlu khawatir tentang Wang Yan dan Flaming Moon, tapi bagaimana dengan Yen Seng Yueh? Bagaimana dengan Yosin Yan? Yen Seng Yueh telah memperoleh warisan Dewa Iblis. Tubuh Dewa Iblis sangat kuat. Setelah mendapatkan warisannya, Yen Seng Yueh kurang lebih tidak bisa dipandang sebagai orang biasa. Di sisi lain, Yosin Yan adalah orang yang paling mengkhawatirkan Wang Chen. Saat itu, wajah Yosin Yan sedikit pucat. Jelas sekali bahwa itu sangat berat. Tidak apa-apa, Saudara Chen, saya akan bertahan. Seolah merasakan kekhawatiran Wang Chen, Yosin Yan mengungkapkan sedikit senyuman. Pada saat itu, ada tatapan keras kepala di matanya. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyerah. Kali ini, dia akan maju dan mundur bersama Wang Chen. Paling tidak, dia tidak bisa menyerah sekarang. Memikirkan hal ini, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius lagi. Baiklah, jika Anda tidak bisa bertahan. Jangan memaksakan diri. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen mengetahui karakter Yosin Yan dengan sangat baik, jadi dia tidak membujuknya. Wang Chen bisa merasakan perasaan Yosin Yan. Dia tersentuh. Jika dia meminta Yosin Yan untuk menyerah sekarang, dia mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Jika memang demikian, mengapa tidak bertahan lebih lama lagi? Wang Chen tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Setelah beberapa lelaki tua pergi, hanya tersisa kurang dari separuh orang di aula. Hanya delapan lelaki tua dari empat klan besar dan empat tanah suci, serta empat lelaki tua dari ras iblis yang tersisa. Dan Wang Chen, Wang Yan, Yosin Yan, Flaming Moon, dan Yen Seng Yue tewas. Tujuh belas orang yang tersisa sekali lagi menginjakan kaki di jalan ke depan. Gemuruh. Seluruh tanah tampak bergetar. Hampir tidak ada orang di depan mereka. Itu tidak seperti lantai dua istana, di mana mereka bisa melihat beberapa sosok. Jumlah seniman bela diri yang bisa mencapai level ini tiba-tiba berkurang entah berapa jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, seluruh dunia tampak dingin dan sunyi. Di pasir kuning tak berujung, lantai tiga istana yang bagaikan gurun pasir dipenuhi aura sederhana dan tanpa hiasan. Dibandingkan lantai dua istana, lantai ini jauh lebih sulit. Dengan setiap langkah maju, tekanannya sepertinya sedikit meningkat. Bahkan Wang Chen secara bertahap merasakan tekanan. Keringat dingin menetes. Saat ini, wajah semua orang ditulis dengan ekspresi serius. Gemuruh. Setelah maju untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tepat ketika Wang Chen dan yang lainnya hampir mati rasa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Astaga. Kemudian, setelah suara gemuruh, terdengar suara yang menusuk udara. Sebuah bayangan melintas di depan Wang Chen dan yang lainnya. Itu sangat cepat. Meninggal dunia. Dalam sekejap, suara robekan terdengar. Darah berceceran, dan dengan erangan teredam, sosok lelaki tua tidak jauh dari Wang Chen tiba-tiba berhenti, memperlihatkan ekspresi menyakitkan. Tidak baik. Hati-hati. Ada monster. Wang Yan, Wang Chen, dan Yan Seng Yue semuanya mengalami perubahan ekspresi, dan hampir berteriak pada saat yang bersamaan. Adegan itu langsung menjadi kacau. Raksasa. Itu benar. Tidak ada yang menyangka bahwa di dunia yang begitu mendominasi, monster tiba-tiba muncul. Kecepatannya sangat cepat sehingga jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, dia bahkan tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Wang Chen, saat ini, hanya bisa menyipitkan matanya saat ini. Tubuhnya berwarna merah dan kuning, dan matanya menunjukkan warna merah darah yang aneh. Gigi dan cakar tajam, tubuh ramping. Inilah yang bisa dilihat Wang Chen saat ini. Itu adalah serigala harimau, serigala harimau angin. Yan Seng Yue, yang berada di sebelah Wang Chen, menyipitkan matanya dan berseru. Apa, serigala macan angin? Sial, bukankah benda ini hilang? Itu adalah binatang buas dari era primordial. Bajingan. Mendengar seruan Yan Seng Yue, lelaki tua dari Clearstream Pavilion tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Angin macan serigala. Suara flaming moon sangat dingin. Itu adalah binatang buas, juga dianggap sebagai salah satu dari kita binatang iblis. Itu populer di era primordial. Ia cepat, tidak dapat diprediksi, dan seperti serigala atau harimau. Ia terkenal dengan tubuhnya yang kuat. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mengatasinya muncul di sini. Omong-omong, ekspresi flaming moon berubah menjadi serius. Jika mereka bertemu dengan serigala macan angin di tempat biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Makhluk ini tidak terlalu kuat, dan dikenal hidup berkelompok. Kekuatan individu mereka yang sebenarnya kira-kira setara dengan ahli tahap 9 matahari murni biasa. Bahkan seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali tidak dapat membandingkannya. Namun, serigala macan angin ini adalah monster iblis yang memiliki fisik yang kuat. Hanya sedikit binatang iblis yang mampu melawan kekuatan fisik murninya. Kekuatan dan kecepatan fisik yang mutlak membuat mereka menjadi seperti ikan di air di dunia tertutup ini. Di dunia saat ini, para penggarap kirefinemen bisa melupakan tentang bersaing dengan serigala macan angin. Bahkan seorang kultivator kirefinemen yang telah berkultivasi ulang sembilan kali hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Seorang kultivator yang memiliki ketahanan fisik mungkin bisa melakukan perlawanan. Namun, ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah serigala macan angin hidup berkelompok. Sekarang hanya ada satu serigala macan angin di sini, Akankah ada serigala macan angin lain di sekitarnya? Cepat singkirkan orang ini dan tinggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Flaming Moon buru-buru berkata. Itulah satu-satunya cara. Tempat ini telah menyegel harta Yuan Qi, domain luar angkasa, dan dharma kami. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Wang Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka harus mengakui bahwa mereka berada dalam masalah, dan itu masalah yang sangat besar. Setelah bertukar pandang dengan Flaming Moon, Wang Yan, dan Yan Seng Yueh, Wang Chen menyipitkan matanya. Itu datang. Setelah beberapa saat, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berkata dengan keras. Mati. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah maju. Ledakan. Dia meninju dengan kedua tangannya. Itu murni kekuatan fisik. Pada saat ini, semua sel di tubuh Wang Chen sepertinya dimobilisasi. Meskipun kekuatan bintang juga tersegel di dunia ini, kekuatan yang terkandung dalam tubuh Wang Chen jelas tidak bisa dianggap remeh. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bahkan jika Wang Chen tidak memobilisasi Yuan Qi dan kekuatan bintang-bintang, kekuatan penuh pukulannya tidak akan kalah dengan kekuatan penuh seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang dua atau tiga kali. Bahkan mungkin lebih kuat. Wuss. Angin menderu-deru. Saat Wang Chen meninju, suara gemuruh keras terdengar. Dunia yang sunyi sepertinya sedang meledak saat ini. Di bawah kekuatan yang menakutkan, ruang itu terdistorsi. Bang. Itu sangat cepat. Suara tabrakan terdengar pada saat berikutnya. Semua orang dengan jelas melihat sesosok tubuh muncul di kehampaan di tengah suara benturan yang tumpul. Seperti serigala atau harimau, tubuhnya berwarna merah dan kuning. Bukankah itu serigala macan angin? Mengaum. Serigala macan angin mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat terkena pukulan Wang Chen. Produk. Daging dan darahnya meledak. Serigala macan angin terlempar seperti batu besar. Membunuh. Saat Windy Gerwolf dikirim terbang, Flaming Moon sudah berlari keluar. Saat ini, keunggulan Flaming Moon ditampilkan. Inkarnasi. Flaming Moon seperti gunung besar, menghancurkan ke depan. Itu sangat menarik dan tidak dapat dihentikan. Saat ini, Flaming Moon adalah eksistensi paling kuat. Dia seperti seorang raja yang turun, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Aura seorang raja dilepaskan sepenuhnya. Meski tidak bisa mengintimidasi Imemorial Fiercebis, itu sudah cukup membuat Windy Gerwolf tidak bisa bereaksi. Meninggal dunia. Dengan kilatan cakarnya yang tajam, Flaming Moon mencabik-cabik Windy Gerwolf sebelum bisa mendarat di tanah. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Dalam sekejap, hujan darah memenuhi udara. Seluruh dunia seakan diwarnai merah. Terima kasih.